Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada peserta workshop literasi jurnal Relawan Jurnal Indonesia. Workshop literasi jurnal ini adalah program rutin dengan tujuan berbagi pengetahuan dan pengalaman bersama terkait literasi jurnal yang dilakukan oleh Relawan Jurnal Indonesia bersama pengurus daerah setiap wilayah atau provinsi di Indonesia. Kegiatan yang kita hadiri bersama-sama hari ini adalah kegiatan yang dilakukan berkat usaha bersama dari RJI Pusat dan pengurus daerah RJI Kalimantan Selatan. Perkenalkan saya Maria Frani Ayu bagian dari RJI Kalimantan Selatan dan staff dari Stikoswaka Insan yang akan memandu Bapak dan Ibu sekalian dalam kegiatan workshop literasi jurnal pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke acara inti kita pada hari ini sesuai dengan rundown kegiatan yang sudah dibagikan kepada kita sekalian di grup WA, kita akan memulainya dengan sama-sama mengambil sikap hormat dan menyanyikan dengan hikmat lagu Indonesia Raya dan Mars RJI. Kepada operator dipersilakan untuk memutar video lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars RJI. Silahkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terbagi diatkan publikasi Tanpa lelah untuk membangun negeri Tiada kata menolak publikasi Demi martabat Indonesia Menata negeri melalui RJI Hari yang cerah untuk publikasi Menata, mengelola, dan menerbitkan ritual suci Mengabdi demi Indonesia RJI Adil bagimu ibu berpikir RJI Relawan jurnal Indonesia Terima kasih Selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan hari ini Marilah kita sekalian memulainya dengan terlebih dahulu menundukan kepala dan berdoa Kita berdoa semoga kegiatan hari ini sukses dan lancar dan kita mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang kita butuhkan Berdoa dimulai Berdoa selesai Berdoa selesai Terima kasih Selanjutnya adalah sesi foto bersama Bapak dan ibu kita masuk ke acara sesi foto bersama Dimohonkan kepada Bapak dan ibu sekalian Untuk menghidupkan kamera dan memasang wajah manis Ceria dan semangat Semangat pagi Silahkan kepada pengambil foto untuk mengambil alih Bapak Eko Minta tolong Oke Bapak ibu ada dua slide Ini slide pertama dulu Saya itu sampai tiga Satu Dua Oke terima kasih Bapak Eko ya Kegiatan kita lanjutkan ya Selanjutnya dengan mendengarkan ucapan selamat datang Serta kata sambutan yang akan disampaikan oleh pengurus RJI Kalimantan Selatan Kepada Bapak Eko Wahyu Saya persilahkan Oke Slide kedua Bapak ibu saya itu Satu Dua Oke sudah Bu Maria Sudah Bu Maria Ya Bapak Dilanjutkan dengan kata sambutan Bapak Terima kasih Terima kasih Bapak ibu semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ketua RJI Pengurus pusat Bapak Andri Kesmawan Yang saya hormati juga Teman-teman RJI Kalimantan Selatan Kemudian para peserta Kemudian juga narasumber kita hari ini Dari anggota RJI Pusat Bapak Muhammad Yunus Beliau juga Anggota dari RJI Tutor RJI Jawa Timur Kemudian Narasumber dari RJI Kalsel yaitu Bapak Deni R Rahmani Narasumber juga sekaligus sebagai ketua RJI Kalsel Terima kasih atas Partisipasinya Bapak dan Ibu Alhamdulillah Adanya pandemi kita bisa bertemu dengan acara virtual Seingat saya acara kita mulai 2020 dan 2021 kemarin masih dalam kondisi virtual ya Kalau 2018 dan 2019 Kita bisa ketemu di Kalau tidak salah di SDT itu Workshop juga literasi jurnal Kemudian di tahun 2019 di SRI Ketua TNI Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat Bapak dan Ibu Terima kasih atas partisipasinya Yang jelas kalau pendaftar Yang sudah mengisi Google Chrome kurang lebih 85 Lengkap ya Dari Sabah sampai Amerika dan semua Semoga bermanfaat kegiatan ini Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih Bapak Eko Wahyu atas sambutan yang hangat untuk kita semua Selanjutnya untuk membuka kegiatan workshop literasi jurnal yang sudah semakin tidak sabar kita saksikan ini Saya memberikan waktu dan ruang kepada Ketua Umum Relawan Jurnal Indonesia yang pasti sudah sangat kita kenal ya Bapak Andri Putra Kesnawan SIP MIP kepada Bapak Andri Sapaan Akraf beliau saya persilahkan Baik terima kasih Ibu Maria Ferenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Bapak Dini selaku Ketua Pengurus Daerah RJI Kalimantan Selatan Bapak Eko Wahyu dan Bapak Ibu Pengurus Daerah RJI di Kalimantan Selatan Yang saya hormati Yang saya hormati pula ini ada Bapak Muhammad Yunus selaku narasumber ini dari Jawa Timur Terus ini narasumbernya juga Ketua RJI Kalimantan Selatan ya Tak lupa pula yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu peserta acara literasi jurnal ya Yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah RJI di Kalimantan Selatan Pertama-tama saya usahakan terima kasih kepada Pengurus Daerah RJI di Kalimantan Selatan Yang meluangkan waktu dan energinya untuk menelenggarakan acara ini Walaupun acaranya daring tapi tetap butuh default yang tinggi untuk mempersiapkan Yang kedua acara literasi jurnal ini Apa namanya Menjadi modal ya bagi Bapak Ibu peserta Untuk mengikuti acara RJI Akademi Jadi Bapak Ibu yang saya hormati RJI itu sekarang sudah punya RJI Akademi Di mana di RJI Akademi ini Bapak Ibu bisa Menguji ya Menguji kemampuan diri sudah sejauh mana Pengetahuan terkait dengan pengelolaan jurnal ilmiah Jadi di RJI Akademi ini ada skema registrasi Skema registrasi ini ada 10 atau 11 materi yang harus Bapak Ibu kuasai Kalau sekiranya nanti sudah Apa namanya Sudah Mampu untuk mengikuti Apa namanya Yang melewati beberapa materi tersebut Bisa dites ya Bisa dites di RJI Akademi Nah sebelum mengikuti itu Bapak Ibu perlu Ikut acara literasi-literasi jurnal yang RJI selanggarakan Jadi sampai dengan saat ini sudah ada 19 pengurus daerah yang Apa namanya menyelanggarakan acara ini Nanti di tanggal 31 itu ada dari Geruntalo Bapak Ibu juga bisa mengikuti itu Jadi kalau sudah mengumpulkan 11 sertifikat Bapak Ibu bisa menguji di RJI Akademi Nah ini salah satu ini ya salah satu manfaat Ya selain Bapak Ibu menemukan ilmu-ilmu baru dari narasumber-narasumber yang Saya kira ini sudah lama ya berkecimpung di Tata Pulau Jurnal Ini ada Pak Deni ini membersamai saya dari sejak 2018 ya sampai sekarang Pak Yunus juga seperti itu Dari sebelumnya di NTB Nah pindah ke Jawa Timur Nah Membersamai kita di RJI juga sudah cukup lama Nah Bapak Ibu yang saya hormati Apa namanya itu Saya kira Apa namanya Literasi jurnal ini Itu kan sebenarnya Kita selenggarakan untuk mengakomodir ya Mengakomodir Apa namanya Bagi Bapak Ibu yang ingin mengupgrade ilmu ya Pengetahuan terkait dengan Tata Pulau Jurnal Memang acara-acara RJI sekarang ya Literasi jurnal ini Tidak Tidak seperti dulu ya Kalau seperti dulu kan tips dan trik Indeksasi DOAJ Atau tips dan trik Atau strategi akreditasi itu nggak ada lagi ya Nah karena apa? Karena materi-materi ini Materi-materi literasi jurnal kita sesuaikan dengan Materi yang ada di RJI Akademi gitu Nah jadi Ini sesuai dengan konsep Tata Kelola Jurnal Ilmiah ya Yang pertama kali di Apa namanya yang pertama kali dilunjukkan bahwa Ada empat Empat pilar ya Empat pilar ya Empat pilar Tata Kelola Jurnal Ilmiah Salah satunya registrasi, diseminasi gitu Diseminasi ya termasuk di dalamnya nanti indeksasi dan segala macamnya itu Jadi Bapak Ibu mohon nanti mengikuti dari awal sampai selesai ya Nanti Ditanyakan saja ke Bapak-bapak narasumber apabila nanti ada yang Apa namanya Belum paham seperti itu Nah saya kira ini yang dapat saya sampaikan Terima kasih banyak atas Waktu dan kesempatannya Bapak Ibu mengikuti acara ini Semoga acara ini bermanfaat Dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti acara-acara RJI lainnya Terima kasih banyak Sebelum menutup sambutan ini Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Dan atas nama kebaikan kita semua Acara ini semoga dilancarkan dan kita buka Dengan baca doa bersama bismillahirrahmanirrahim Terima kasih banyak Atas waktu dan kesempatannya Saya kembalikan ke Bu Ayu sebagai moderator Seakhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Andri Terima kasih sudah memberikan sambutan Dan juga membuka kegiatan kita pada hari ini Bapak dan Ibu peserta workshop literasi yang berbahagia Acara selanjutnya adalah acara inti Yaitu pemaparan materi dari kedua narasumber Yang sudah sangat kita nantikan pada saat ini ya Untuk diketahui kegiatan diskusi dan tanya jawab Untuk kegiatan hari ini bersifat panel Yang artinya kedua narasumber akan memaparkan materinya masing-masing Yang kemudian baru dilanjutkan dengan kegiatan diskusi dan tanya jawab Bapak dan Ibu akan diberikan kesempatan untuk bertanya Baik secara langsung maupun secara tidak langsung Yaitu dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat Saya akan dengan senang hati membacakan pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian Dan saya yakin para narasumber kita ini nanti akan lebih senang hati lagi Untuk menjawab pertanyaan dan keingin tahuan dari Bapak dan Ibu sekalian Tidak menunggu lama Untuk pembicara atau narasumber pertama kita pada workshop literasi jurnal hari ini Seperti yang mungkin sudah Bapak dan Ibu nantikan Beliau adalah seorang tutor RJI Jawa Timur Bagian dari komunitas Mandely Advisor Indonesia Dengan bidang keahlian manajemen informasi kesehatan secara spesifik Pada bidang database, fuzzy, data mining, dan artificial intelligence Beliau terafiliasi dengan Politeknik Jember Dan sampai sekarang aktif dalam kegiatan hibah penelitian Yang dilaksanakan oleh LPPM Politeknik Jember Dan BPSDMP Kementerian Kesehatan Beliau juga adalah seorang editorial jurnal dengan bidang keahlian komputer Dan jurnal pengabdian dengan tema yang sama Dan beliau juga adalah pengembang Indonesian Publishing Pada relawan jurnal Indonesia Beliau sudah banyak menerbitkan karya Yang dapat kita nikmati bersama melalui kanal publikasi karya milik RJI Seperti manajemen publikasi OJS 3.2.x Dan modul Best Practice Mandely dan Publish or Paris Luar biasa sekali ya Bapak Ibu Marilah kita sambut dengan muriah pembicara kita Bapak Muhammad Yunus S.Kom M.Kom Kepada Bapak Muhammad Yunus Waktu dan ruang Zoom untuk berbagi saya persilahkan Silahkan Bapak Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Speed Assalamualaikum Selamat pagi Bu Maria Terima kasih atas wartunya Bu Yang saya hormati Bapak Andri penetransmawan Kedua umum kita RCI Pusat Kemudian ada Pak Eko Selamat pagi Pak Eko Tadi malam sudah kontak kuliah Ternyata beliau ini satu tempat kuliah Dengan adik tingkat Pak PSMP Alhamdulillah Kemudian disini juga ada kedua RCI Kalsal Selamat kenal Pak Denny Dan Bapak Ibu Peserta workshop pada pagi hari ini Yang saya banggakan Saya izin share dulu Jadi kalau perkenalan sudah disampaikan oleh Bu Maria Jadi insya Allah saya langsung saja Sebentar ini saya terbesar dulu Bapak Ibu yang saya hormati Mungkin nanti disini kita modelnya diskusi nih Jadi saya juga yakin Bapak Ibu jauh lebih berpengalaman Sehingga nanti jika ada yang kurang Atau ingin menambahi Pertama rekan-rekan RCI yang ada disini Boleh saya persilakan Saya kebagian topik terkait dengan jurnal funding Dan sponsorship Jadi ini sebenarnya sudah ada fasilitas di OJS-nya Tapi kadang-kadang kita tidak terlalu peduli mungkin Jadi termasuk apa namanya Seseorang pribadi juga mungkin Dan ini nanti kita cek Jadi padahal ini seringkali kita Apa namanya Lakukan atau pernah kita melihat di settingan OJS Atau bahkan di dalam hibah penelitian Kita sering menerbitkan Paper di dalam suatu jurnal Misalnya paper ini dibiayai oleh Suatu lembaga Misalkan dari hibah perguruan tinggi Kemudian dari pemerintah Atau bahkan dari sisi jurnal Misalnya jurnal kita ada yang membiayai Itu kan dapat dibayai jurnal Atau ada sponsornya Nah ini sebenarnya perlu kita Paling tidak ucapan terima kasih Bentuknya seperti apa Kita cantumkan di dalam jurnal kita Jadi sebagai pengantar Biasanya kan di dalam satu jurnal itu Ada dicantumkan ucapan terima kasih Biasanya jadi ucapan terima kasih bahwa Penelitian ini dibiayai oleh Siapa Nah ternyata di dalam jurnal kita Di dalam ojiz kita juga sudah disiapkan Fitur untuk menambahkan itu Jadi saya lanjutkan dulu Ini Bapak Ibu kita cek bersama Jadi funding Jadi kalau bahasa sederhana itu dana Jadi kalau funding kan pendanaan Nah jadi apapun itu kan pasti Untuk dana Nah apalagi untuk jurnal Kemudian nanti ada dua sisi Ada yang memang untuk jurnalnya Ada yang untuk artikelnya Nah nanti settingannya ini berbeda Nah kalau misalkan nanti untuk yang Pendanaan jurnal kita Entah nanti untuk Apa namanya Yang terkait dengan Pendanaan misalkan DOI dan sebagainya Yang mensupport dana Yang keberlangsungan jurnal kita Nah itu juga perlu kita cantumkan Cuma masalahnya bagaimana Jika misalkan ya Misalkan kita punya publisher Hanya publisher itu sendiri Atau kampus kita misalnya Nah kadang-kadang ini yang membuat kita Ya mungkin Mungkin saja Mungkin saja Kita beranggapan karena memang dana dari internal Kemudian kita tidak mencantumkan Nah tapi sebaiknya kita mencantumkan Bahwa apa namanya Supporting agency atau Sosot support siapa yang membiayai jurnal kita Nah itu juga kita perlu cantumkan Nah jadi ini nanti ada dua sisi Ada yang dari sisi jurnal Kemudian ada dari sisi artikel Nah biasanya kalau yang artikel ini Ini biasanya ada lebih Proses lebih lanjut Nah mungkin ada teman-teman nanti disini yang sudah Sampai mendesuppostate ke Crosslab misalnya Karena ada pluginnya mungkin nanti juga bisa Sharing jika ada waktu Oke Saya mungkin kebanyakan nanti bahas dari sisi Internal nih Internal di OJSnya sama kita men-settingnya Nah kemudian Bapak Ibu kenapa ini perlu kita Apa namanya Setting atau kita bahas atau kita implementasikan Jadi seperti yang disampaikan tadi Jadi ini merupakan salah satu Bentuk ya Bentuk pengakuan Kita terhadap Sumber atau resource yang memberikan Pendanaan kepada jurnal kita Jadi karena di sisi lain Pasti dan jurnal kita butuh dana Butuh dana Kemudian sumber daya Nah ada yang tidak membutuh Men-support ke dana Misalkan tadi men-support dari segi SDM atau bidang lainnya Misalkan membantu marketingkan kita Atau bekerjasama dengan Asosiasi Yang berusaha untuk Istilahnya Mendistribusikan Jurnal kita itu juga merupakan Suatu bentuk dukungan Nah jadi Bisa kita cantumkan sebagai Sponsoring jurnal kita Dan hingga harus berupa data Nah biasanya Kalau kita pengelola jurnal Seperti yang kita ketahui bersama Bahwa Pasti butuh dana Entah itu untuk nanti Pengelola Dawinya Kemudian untuk hosting domain Dan sebagainya gitu Bahkan jika ada beberapa jurnal Juga ada mengalokasikan Untuk Misalkan Ini Jasa untuk editor Atau reviewer Nah ini tertentu Itu kan butuh dana Bapak Ibu Nah misalkan jika ada nanti Yang men-support kita Kemudian membantu Atau jurnal kita mendapatkan Gibah dana Yang kita cantumkan Jadi bahwa Jurnal kita Didanai oleh Siapa Lembaga mana Oke jadi inilah Terpulakannya Jadi kita Perlu Mencantumkan Sama juga termasuk Dengan artikel Jadi kalau selama ini Apa namanya Hanya di Muncul di artikel Kita sebagai ucapan Terima kasih Sebenarnya kan DioJS juga ada Sudah ada Fasilitasnya Jadi tinggal kita Cantumkan Walaupun memang Nanti ada beberapa Proses selanjutan Untuk kita bisa Melihat hasilnya Baik saya lanjutkan dulu Oke ini Nah tujuannya Karena tujuan kita Pendanaan Jadi menyiapkan Pendanaan Kemudian kenapa Kita harus mencantumkan Jumper ya ini Jadi yang pertama adalah Untuk keberlangsungan Jurnal kita Kemudian meningkat Komunikasi Pengelolaan jurnal Nah sehingga Karena pentingnya Pendanaan jurnal ini Nah kita juga perlu Ada pengakuan Sebagai penghargaan Jadi perlu kita Cantumkan Jadi sumber-sumber Pendanaan jurnal Yang kita peroleh itu Didapat dari Mana saja Entah nanti Itu yang Seperti yang disampaikan Dari di depan Ada yang support Supporting dalam Bentuk dana Maupun yang lain Nanti juga perlu Untuk kita Cantumkan Nah kemudian Bapak Ibu Mungkin sering kita lihat Apalagi yang di OJS 2 Kalau di OJS 2 itu Kalau kita mengisi Bagian ini Nah nanti akan muncul Di halaman Board itu Ada namanya Sponsorship Kemudian ada Service of Support Nah jadi Kita bisa lihat Jadi journal funding ini Jadi Apa namanya Jenisnya itu Kalau kita kelompokkan Nah tadi disampaikan Di depan bahwa Jika didukung penuh Berupa Dana Jadi berupa Finansial Dari suatu Organisasi Jadi Kita bisa taruh Jadi Source of Support Nah sedang Kalau sponsorship Ini dukungan Yang tidak berupa Dana Misalkan Enggak harus Finansial Nah misalkan Tadi kita kerjasama Kemudian ada Pemberdayaan SDM Sebagainya Atau yang membantu Kita Apa ya Memarketingkan Jurnal kita Atau bekerjasama Dengan ini Bisa kita Cantumkan sebagai Sponsor Kan sponsor Jadi Kalau kita lihat Di Apa namanya Ada acara Di revisi Kan ada Yang menjadi sponsornya Jadi diampilkan Ada yang Apa namanya Dari sponsor itu Dapat Apa namanya Dukungan yang lain Silahkan Kita butuh Cantumkan Jadi ini Secara garis besar Seperti ini Apa namanya Kalau kita Lihat Jadi intinya Ada yang Berupa Finansial Nah Nanti kita Masukkan di Support support Sedangkan selain itu Kita masukkan Nanti di bagian Sponsorship Kemudian Bapak Ibu Nah ini sudah Kita masuk Ke bagian Teknisnya Kalau di OJS 2 Nah jadi Kalau nanti Kita ingin Setup Tadi yang sponsor Organisasi itu Ada di Setup 1.6 Nah cuman Kita harus Masuk sebagai Akun Jurnal manager Kalau di OJS 2 Kalau di OJS 3 Itu menerima Akun editor Itu sudah aman Nah ini Yang jurnal Funding Nah perbedaannya Dengan OJS 3 Kalau yang jurnal Funding ini memang Sepengalaman saya Belum ada Menuh khusus Seperti yang di OJS 2 Untuk Membuat ini Nah tapi Solusinya adalah Kita bisa menambahkan Melalui menu About Atau membuat Static bit Kemudian kita tampilkan Di navigasi menu Nah ini yang Jurnal Funding Jadi kalau di OJS 2 Ada setup Up 6 1.6 Itu menggunakan Akun Jurnal manager Nah kemudian Kalau yang artikel Funding Bapak Ibu Artikel Funding ini Nanti bisa kita Atur ya Kalau misalkan Artikel kita Ingin kita cantumkan Dibiaya oleh Siapa Kita ingin masukkan Di dalam metadata OJS kita Nah jadi nanti bisa Kalau OJS 2 Ini menggunakan Akun editor Kemudian Di bagian sini Ada di bagian Summary Kemudian sampai dengan Supporting agency Nah nanti kita Masukkan sini Siapa memberi Dana Nah kemudian Kalau yang di OJS 3 Nah ini juga sama Jadi minimal Akun editor Kemudian di edit Bagian metadata Supporting agency Nah cuma kalau di OJS 3 Nanti kita perlu Mengaktifkan dulu Di setting workflow Jadi kita Apakah kita wajibkan Nanti User itu Memasukkan atau enggak Baik saya Demokan sebentar saja Ini Biar langsung Dilihat sama teman-teman Saya buka dulu Salah satu contoh Misalkan yang OJS 2 dulu Kalau yang OJS 2 Bapak Ibu Kalau yang OJS 2 Kalau misalnya Nanti Misalkan saya ambil contoh Yang OJS 2 Jadi Bapak Ibu Kalau yang Jurnal Funding Tadi itu Jadi kita nanti Isinya Masuknya dulu Menggunakan akun Jurnal Manager Jadi Admin juga boleh Kemudian nanti Kita masuk di Setup Di sini ada setup Kemudian Kita cari Nah di detail Nah di Jurnal Setup Kemudian di bagian detail Ini kan ada Ada penjelasan Kemudian nama Jurnal YSN Sponsor Nah Kita masukkan di sini Oke nanti Di sini Di bagian Nah Seperti ini Bapak Ibu Nah di sini Ada di point 1.6 Ini 1.6 Kemudian sama di 1.7 Nah tadi Perbedaannya adalah Nah jadi kalau misalkan Yang sifatnya Memberikan finansial Berupadan Dana misalnya Nah nanti silahkan Kita bisa taruh di sini Nah misalkan Apa namanya Support dananya Misalkan ini Dimasukkan di sini Kemudian kalau ada linknya Dimasukkan Kemudian misalkan Bentuknya apa Nah misalkan Dana untuk Dowi itu apa Silahkan Dana apa Silahkan Bapak Ibu Yang ngatur di sini Jadi nanti ini berisi Penjelasan detail Detail kontribusinya Seperti apa Nah kalau mau Menambah Misalkan ada lagi Yang memberikan support Misalkan dapat Hibah dana misalnya Jadi tinggal Add kontributor di sini Tinggal menambahkan Nah sedangkan Yang sifatnya Tidak berupa finansial Jadi nanti Dimasukkan di kolom Sponsor Sponsoring Nah jika misalkan Gak ada Gak dapat sponsor Kemudian tidak ada dana Dari lembaga lain Nah hanya Publisher kita Nah silahkan Dimasukkan aja semuanya Nah mungkin ini membuat kita Jarang memasukkan Jadi karena ya Apa namanya Dana-dana sendiri Kemudian dan sebagainya Tapi sebaiknya sih Kita menyampaikan Jadi kalau di OJS 2 Akan muncul Bapak Ibu Akan muncul nanti di Ini ya Kalau kita cek Saya keluar dulu Atau saya jelaskan dulu Yang di OJS 3 Jadi biar Terarah Nah kalau yang di OJS 3 Bapak Ibu Untuk yang Apa namanya Yang jurnal Sponsoring Karena belum Kita temukan menu khusus Nah berarti caranya adalah Nanti Kita bisa menambahkan Di menu Apa namanya Kebau Ini kalau kita lihat Belum ada Jadi belum ada Mungkin nanti Kalau ada rekan-rekan FCI Yang misalkan sudah Menemukan Boleh Jadi saya Dibantu alat Nah kalau misalkan Belum ada Bapak Ibu Jadi bisa dibuatkan Dijelaskan lah Berupa Deskripsi Jadi bisa nanti Di Apa namanya Di Abound jurnal Bisa Atau dibuatkan sendiri Di menu Statific Nah jadi Misalnya Dibuatkan sendiri Juga boleh Jadi misalkan Nanti Yang di OJS 3 Bisa Statific Kita misalkan Buatkan Nah Misalkan Buatkan Misalkan Jurnal Apa namanya Misalkan Jurnal Funding Misalkan Begini aja Bapak Ibu Kemudian disini Kita misalkan Buatkan Jurnal Yang akan Disini Nah kemudian Nanti linknya ini Nah disini Kita sejelaskan Misalkan Bisa buat Dalam untuk pun juga Boleh Kita mengikut Yang OJS 2 Nah siapa saja Atau namanya Mana saja Yang memberikan Atau support dana Kemudian nanti ini Linknya ini Yang akan kita Copy Misalkan nanti Kita buatkan Dia di dalam Navigasi menu Atau di custom block Juga boleh Misalkan kita ada Di custom block itu Kita buatkan Kita coba Ini aja Ini saya Coba tes Bikin aja Oke Tinggal kita copykan Saja Bapak Ibu Tinggal kita copykan Copy Pilih address Misalkan kalau mau di Navigasi menu Juga boleh Misalkan nanti Kalau di navigasi menu Ini OJS 3.1 Tinggal Kita menangkan disini aja Kalau misalkan menggunakan Navigasi menu Disini nanti Jurnal Jurnal Funding Karena sudah kita buatkan WRnya Berarti ini tinggal Remote URL Kalau misalkan Bapak Ibu Langsung membuat dari sini Berarti tinggal Pilih yang custom Custom pick Tinggal ketikan disini Kalau mau sekalian Karena tadi kita Menggunakan ini Statistic pick Berarti remote Tinggal taruh link yang tadi Sudah Nah kemudian Kalau sudah Berarti nanti tinggal Add disini Misalkan mau ditaruh Di about Misalnya Kita taruh di about Misalkan taruh disini Oke sudah Ini sudah Masuk Kemudian Sekarang kita Check Langsung tak linknya Kita check sebentar Nah jadi ini yang About Nah ini sudah masuk Jurnal Funding Tinggal diisikan Sudah kalau kita lihat Yang tadi Yang di Sini Ini Biasanya di about Sini ada Nah ini Ada jurnal Sponsoring Jadi masuk disini Nanti Bapak Ibu Nah ini akan muncul Spot ini Sponsor Sos of support Jika kita sudah Mengisikan Nah karena tadi Di OJS 3 Tidak ada Pasitas ini Jadi ini nanti Bisa kita copykan Nah ini bisa kita copykan Kemudian kita masukkan Jadi tinggal Bapak Ibu Itu saja Nah nanti Ketika ini Dijalankan Akan muncul disini Nah oke Seperti itu Untuk yang jurnal Nah kemudian Untuk yang agensi Nah kan ini Terkait dengan Artikel Bapak Ibu Yang supporting agensi Misalkan artikel kita Ingin Publish Suatu jurnal Dibiayai Jadi dibiasakan Ucapan terima kasih kan Jadi mohon maaf Biasanya seperti ini Biasanya seperti ini Kalau yang Apa namanya Oke Saya kasih gambaran dulu Ini sudah tadi Nah biasakan Ada seperti ini Jadi Ada ucapan terima kasih Jadi misalkan Dibiayai oleh Kementerian Jika misalkan Kita ada seperti ini Nah kalau misalkan Kita pengorla jurnal Ingin mewajibkan Apa namanya Saat submission Autor itu Harus mengisi Supporting agensi Ini juga bisa Nah kalau di OJS 3 Kalau di OJS 3 Itu bisa kita shipping Kalau di OJS 3 Itu Bapak Ibu Ada di menu Setting Workflow Disini ada Setting Workflow Kemudian Ada di Submission Nah disini ada Beberapa pengaturan Yang ini kita wajibkan Apakah user Autor itu Perlu Mengisi atau enggak Nah disini ada Menu Supporting Agensi Nah disini ada menu Ada Enable Submission Form Sama Require Nah jika Bapak Ibu Ingin meminta Mewajibkan Berarti ini sudah Kita centang aja Nah kita centang Berarti nanti ini wajib diisi Nah sama seperti Keyword Nah kalau misalkan ini Kita wajibkan Nah berarti centang semua Oke kalau sudah Misalkan saya centang ini Berarti nanti Ini kita Kita shift Kalau kita ingin edit Nanti Misalkan dari sisi editor Karena kalau autor Berarti nanti Submission baru Kita bisa lihat Posisinya di OJS Tiga nih Ini tiga satu Kalau tiga dua Sama Tiga dua Tiga tiga Sama Letaknya di Setting workflow Misalkan saya tes aja satu Misalnya yang Metadata Misalnya Saya cek yang ini Kita cek yang ini Ini untuk yang Paper nih Untuk yang paper Jadi ada di metadata Ada di metadata Kemudian di paling bawah Sini Ada supporting agensi Nah jadi kita bisa menambahkan Ini kalau diminta Tadi kita centang Yang required Berarti ini wajib untuk diisi Nah ini kita memaksa Tapi kan kadang-kadang Ada yang bayang mandiri kan Nah sehingga kalau ini Mungkin hanya disiapkan Opsional Boleh diisi Boleh enggak Jangan di centang Yang required-nya Sehingga kalau dia punya Didanai Silahkan diisi Enggak juga enggak apa-apa Nah cuman ini Bapak Ibu Sepertinya perlu Kita deposit nih Jadi ke Karena ini nanti Nggak muncul Kalau kita mengisikan Biasa seperti ini Nanti nggak muncul Di OJS-nya Nah jadi sementara ini Yang mungkin hanya bisa Dilakukan dengan kita Store Deposit ke cross-rape Nah cuman itu Saya belum pernah Coba Kebetulan OJS saya Belum mendukung Nah mungkin nanti Kalau Bapak Ibu Ada yang sudah Mencoba Menggunakan plug-in Funding cross-rape Silahkan mungkin juga Nanti bisa berbagi Nah tapi kalau yang Di sisi OJS-nya Bapak Ibu Sudah disiapkan Fasilitasnya seperti ini Nah bagaimana Kalau di OJS 2 Kalau di OJS 2 Bapak Ibu Jadi nanti dia Adanya di sini Oke ini saya masuk dulu Ini saya mohon izin ya Jadi Pak Pak Cip Yang aksiologi Oke jadi Ini ada Di user home Ini kita masih masuk dulu Sebagai ini Sebagai Editor Karena nanti ini ranahnya Ke paper Oke saya coba pilih Editor Ini contoh saja nih Bapak Ibu Oke misalkan editor Misalnya Oke kita bisa Apa namanya Ke back issue Misalkan Yang sudah ini juga bisa Kita pilih isu mana Yang akan kita edit Nah kemudian Karena ini bermain di artikel Nah berarti Kita masuk sebagai editor Kalau di OJS 2 Misalkan kita pilih Artikel yang ini Oke Nah ini Bapak Ibu Dia ada di summary ini Yang warna orange Kemudian Kita scroll ke bawah Di submission metadata Nah dia ada di sini Oke tinggal kita edit saja Kemudian ada di sini Kita scroll Kemudian di Nah di sini Oke Di sini sudah jelas sekali Jadi Bisa di Apa namanya Yang berkontribusi untuk Apa namanya Mendanai Tulisan kita Kita bisa temukan di sini Jika lebih dari satu Contohnya ada di sini Menggunakan semi kolon Jadi misalkan Kalau dua Dua lembaga Itu bisa di temukan di sini Oke seperti ini Bapak Ibu Jadi saya rasa mungkin ini yang saja yang bisa saya sampaikan Mungkin nanti selebih jelasnya Inisiasi diskusi Terima kasih atas waktunya Ibu Maria Sampai teman-teman semuanya Saya cukupkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Bapak Ibu Oke Bapak Terima kasih banyak ya Pak Ini menarik sekali ya Jadi ini seperti kita memberikan penghargaan ya Knowledgeman ya Seperti itu kepada pemberi ya sponsor kita Seperti itu ya Jadi menarik sekali dan ini ternyata bisa di chatting di OJS kita masing-masing ya Oke kita akan lanjutkan Bapak ya dengan pembicara yang kedua ya Jadi Bapak Ibu sekalian jika ada pertanyaan ya silahkan diketik di kolom chat ya Di kolom chat atau nanti pada sesi diskusi kita bisa langsung tanya jawab ya Selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan ya narasumber kedua untuk workshop hari ini ya Beliau ini adalah ketua pengurus daerah RJI Kalimantan Selatan Yang juga saat ini menjabat sebagai kepala bidang publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual LP2M Universitas Muhammadiyah Banjarmasin CEO dan founder dari Urban Green Studio Online Publisher Editor in Chief untuk Journal of Community Development Managing Editor untuk Journal Healthy Mew Semoga tidak salah ya Bapak mohon maaf Bagian dari Divisi Custom OJS 3 dari PT Kresna Nusantara Divisi IT untuk RJI Pusat Dan sekaligus beliau ini dosen ilmu lingkungan untuk program studi teknik perencanaan wilayah dan kota Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Ya luar biasa sekali pembicara kedua kita ini Marilah kita sambut pembicara kedua kita untuk workshop literasi jurnal pada hari ini Bapak Deni E. Rahmani SSIMS Bapak Deni sudah disini kah? Sudah terlihat ya slide saya Bapak waktu dan ruang jum saya persilahkan Bapak Oke sebenarnya saya ucapkan terima kasih Bu Maria kesempatannya Dari ruang jum Indonesia yang Kena memberikan kesempatan Langsung saja ya Cerita hari ini Tadi dari Pak Inus sudah bercerita tentang funding Nah saya bercerita singkat saja sih sebenarnya Kita berbagi seperti biasa Tentang manajemen metadata Nah kenapa saya ingin menjelaskan bercerita tentang manajemen metadata ini Karena begitu banyak hal yang kita bahas terkait dengan jurnal Banyak yang kita tahu tips dan triknya seperti yang Pak Ketua tadi bilang Tapi hal-hal kecil yang biasanya vital sekali itu terlupakan justru Oleh karena itu dalam pengelolaan Maksudnya kita bersifat teliti dalam mengelola sebuah jurnal ini Tentunya yang sekarang kita masih banyak fokus di OJ Nah ini adalah metadata Dimana metadata ini adalah sebuah benda lah ya Yang jika dikelola dengan baik Hasil yang didapatkan ketika mengelola jurnal Itu juga akan menunjukkan hasil yang baik Tapi jika tidak sebagus apapun katanya manajemen jurnal kita Kemudian tampilannya sebagus apapun Jika metadata-nya tidak ditata dengan baik Jika celah-celah lubang kecil dalam metadata itu tidak kita perhatikan Nah salah satu yang wujud metadata itu yang Pak Yunus bilang Adalah funding sponsorship Itu juga ada dalam partnya metadata Untuk doi juga termasuk di sana nanti Nah ini perlu sekali kita bahas Perlu sekali diceritakan Agar celah-celah kecil itu tertutupi Langsung saja lah ya biar saya tidak terlalu banyak keramah Ini kalau mau kontak saya silahkan Nah disini jika ada pertanyaan atau mau diskusi langsung silahkan Itu ada email saya ada nomor HP atau sekaliannya silahkan Nah sebelum kita mulai kita cerita dulu nih Mungkin ada kawan-kawan pengelola baru yang tidak kenal apa itu metadata Kalau dari pengertiannya saja ya Metadata berisi informasi terkait data dalam sebuah file Kalau metadata pada sebuah artikel akan menukung referensi ilmiah Nah yang disebut dengan metadata ini adalah Kalau kita buka OJS Itu terlihat kita lihatkan saja langsung Jadi kalau orang submit bisa dilihat disini Ada judul, subtitle, abstract, kontributor, funding Kemudian ada juga keyword dan reference Itu adalah part-part dari metadata dalam sebuah jurnal Nah ini saya kasih perbedaan Ada yang kasih bintang dan tidak Ini sama seperti persis yang ada di OJSnya Kenapa saya tidak masukkan funding masih Karena saya bicara yang umum dulu lah ya Karena itu masih tidak terlalu familiar Memang tapi sangat penting ke depannya Saya juga belum terlalu terbiasa terus terangkir dengan itu Nah tapi yang vital sekali ketika dalam mengelola suatu jurnal Kita harus perhatikan adalah bagian-bagian Kenapa ini saya kasih bintang? Karena di OJS biasanya ini wajib Jadi kalau tidak keisi Itu tidak bisa lanjut Tapi ada memang beberapa jurnal yang settingannya Seperti keyword dan reference ini tidak wajib Tapi kalau beberapa pengelola yang mengerti Saya akan sarankan untuk bagian keyword dan reference ini diwajibkan saja Agar kita tidak repot lagi mengelola Sehingga autor wajib menyisi Sehingga apabila terjadi kesalahan pengisian Kita hanya berkewajiban untuk membetulkannya saja Tapi tidak lagi mengisikan List of contributor Pada bagian ini Ini kan daftar penulis ini yang sering ketinggalan Nanti kita ceritakan lebih dalam terkait ini Jelas ini adalah part-part dari metadata yang umum atau dasar Saya bilang dasar kenapa? Karena part metadata lain itu banyak Di settingan OJS itu banyak Tinggal kita aktifkan saja Tapi Jika ke enam part ini tertinggal Ini akan jadi masalah besar ketika Salah satu halnya sederhananya saja Indexing Ini akan jadi masalah ketika kita mau melakukan indexing Ke satu pengindeks Sehingga ini jadi perhatian Oke kita lanjutkan lagi Di samping yang enam ini Saya seleksi lagi Ada empat hal penting Yang lebih penting yang utama di antara enam tadi Yaitu nama abstract, plot, dan refresh Nah kenapa Empat ini adalah hal yang vital Ini nanti berpengaruh kepada Terkait dengan deposit DOI Kemudian indexing tadi yang saya bilang Kemudian Yang tidak kalah penting adalah citasi Hal-hal seperti itu menjadi Sangat bermasalah ketika Empat metadata utama ini bermasalah Saya tidak Banyak-banyak nih ya saya cerita Nah yang pertama adalah nama Kalau DOJS 3 ke bawah itu masih lebih enak Ada first name, middle name, last name Middle name tidak keisi tidak masalah Asalkan first name dan last name ini terisi dengan baik Saya ulangi dengan baik Maka metadata untuk nama itu tidak akan jadi masalah Tapi bisa tidak sih DOJS 3.1 ke bawah ini Punya masalah dengan nama Tetap masih bisa Karena nanti ada Saya berikan contoh-contohnya Kenapa tetap Walaupun ini wajib dan terisi Tetap ada masalah juga yang tetap kita hadapi Nah yang berikutnya Adalah OJS 3.2 ke atas Ini hanya dua Given name dan family name Ini yang beberapa kasus Sempat saya temui Bahwa ada author Yang mengisi di Given name saja Dia tidak mengisi ke family name Akibatnya ya Walaupun ini tidak wajib Ternyata di masalah pengindeks Salah satunya itu Google scroller Juga jadi masalah Nah Walaupun di 3.2 ke atas ini tidak wajib Tapi family name tetap wajib untuk diisi Menurut persepsi metadata Jadi untuk kebutuhan harvesting data Di sebuah sistem jurnal Walaupun tidak bertanda asteris seperti ini Tapi alangkah baiknya Bukan alangkah baiknya ya Kalau saya malah berpersepsi tetap wajib Tetap diisi Agar ketika Dia harvesting ke Data-data penulis Yang kita butuhkan tentunya dalam dunia dosen Atau peneliti Ataupun mahasiswa mungkin yang memiliki Kepentingan terkait dengan karya ilmiah Tetap terpenuhi Oke Kita lihat saja langsung ke bagian error Ini contoh-contohnya Jika ada yang pernah dapat email seperti ini Nah ini contoh yang dari XML cross-review Kita sudah Kita sudah ambil ekspor Kita ekspor data Metadata cross-reviewnya sebelum kita upload ke DOI cross-review Sudah selesai upload ya Kita sudah beres Rasanya sudah beres semua Tapi ternyata dapat email seperti ini Record diagnostic status failure Ya kalau saya minta semua baca kodenya Belum tentu ada yang mengerti Walaupun 1 atau 2 mungkin berbahasa Inggris Tapi setidaknya ketika ada error seperti ini Kita cari saja Errornya dimana sih Nah salah satunya ternyata apa Dia menyebutkan ada Sure name-nya tidak valid Nah ini akibat dari yang saya ceritakan sebelumnya tadi Oke kita lanjut dulu akibatnya Penyebabnya apa saja Nah ketika diambil dari Dibuka dari file XML-nya Disini terlihat Ternyata Sure name-nya tidak terisi Ini yang saya bilang di awal tadi Dia mengisi keseluruhan Nama di given name Karena kadang orang Indonesia Belum tentu Kayak kalau orang Barat ternyata-ternyata memiliki Nama keluarga lah ya Di belakang pasti Nah orang Indonesia tidak terbiasa dengan itu Akhirnya dia tidak merasa punya nama keluarga Di dalam namanya Dia masukin semua kesini Sure name-nya tidak Family name-nya tidak wajib Sehingga sure name dia tidak isi Akhirnya kosong Ternyata apa ini yang mengakibatkan Error dalam upload metadata di DOI Akibatnya ya Ketika failure Dia tidak akan Bisa aktif DOI-nya gitu Ini salah satu contoh kasus Ini terjadi di Memang rata-rata jurnal baru Yang sudah update Atau yang baru install Di atas 3.1 Ini terjadi Kemudian Ada juga yang Mengisi Tetapi Di sure name-nya tidak satu kata Dia merasa given name-nya Atau nama awalnya Itu cuma satu kata Sehingga di nama belakang Dia tumpukin banyak Nah ini juga salah satu masalah Nanti kita lihat Nah contoh lainnya Akibatnya adalah Ke metadata di Google Schooler Kita main-main Cara nulis nama aja Baru ya Kita ada beberapa Yang kebiasaan Mengingkat nama belakang Contoh nama saya Jadi Kalau lihat di Cover depan slide saya Tadi kan nama saya Dini Nah dulu sekali Saya belum ngerti itu Nama belakangku Saya singkat Jadi ini bukan Cuma kejadian Pada autor-autor Yang Jurnalnya Yang submit di jurnal Yang saya kelola Saya juga kejadian Di diri saya sendiri Nah ternyata Oh ini ada sesuatu Ternyata kebiasaan Orang luar itu Nama belakang Yang jadi pegangan Walaupun mereka bilangnya Semulinem Tapi sebenarnya Kita bisa persepsikan Hanya sebagai nama belakang saja Nah sekarang saya Lebih menyingkat ke tengah Tapi itu pun Ternyata jadi masalah Nah ini yang Contoh nama belakang Ada yang pernah Komplain Kenapa Apa ya Di google schoolernya Nama autornya Tidak muncul Padahal dia first author Jadi penulis ini Komplain ke saya Nama saya tidak muncul Teman-teman saya Yang Kok autor semuanya muncul Kok saya tidak muncul Waktu itu Saya tidak terlalu menelisik Masalah ini memang Nah itu waktu saya amati Ini salah satu penyebab Ketika dia Menginput di Family name Mungkin dia masukkan Nama ini Input di family name Ternyata ini Sedangkan di google schoolernya Lengkap Nah ketika lengkap Akibatnya apa Ini contohnya ya Ketika terbit di OJS Masih Bersingkat Di OJS Masih muncul Tapi ketika masuk ke Google schooler Juga disingkat Seperti ini Di google schooler Jurnal ada Saya cari ketemu Tapi kenapa kok Tidak bisa otomatis Masuk ke google schooler Si autor Ternyata Ya itu tadi Dia menyingkat Nama belakang Sedangkan di google schooler Pribadinya Itu Tidak disingkat Nah mungkin Kawan-kawan pengelola Yang mendapat Keluhan-keluhan Seperti ini Bisa dijadikan Referensi Kok bisa terjadi Seperti ini Nah ini juga Kejadian Di diri saya sendiri Dulu Saya Ya itu tadi ya Ketika pertama kali tahu Saya menyingkat R di tengah itu Di google schooler saya Lengkap Tiba-tiba Saya submit Dengan Disingkat R nya Nah tidak Ketetek Saya tidak ketemu Kok artikel saya Tidak dapat Nah ternyata Saya baru sadar Bahwa R nya juga Tidak bisa disingkat Singkat Akhirnya submit itu Ya kuncinya Dibenarin aja Di metadata Sehingga Masalah di Last name Family name Atau First name Middle name Dan Last name itu Itu harus diisi Sebagaimana mestinya Nah bagaimana Jika terlanjur terjadi Jika terlanjur terjadi Autor kan tidak mungkin Lagi mengedit Metadata Di OJS Ya mau tidak mau Ini Kerelaan hati Bagi pengelola Untuk mengeditnya lagi Demi kelangsungan Hidup si jurnalnya juga Nah Salah satu hal penting Kan di awal Saya bahas adalah Dui Sebelum Jurnal ini Terbitkan Saya sarankan Untuk mengecek dulu Dari awal sampai akhir Artikel itu Di metadata Karena kita sering Kecolongan Merasa artikel Sudah diedit oleh editor Semuanya betul Tapi ternyata Metadata Tidak terawasi Ada yang Dikomentari oleh Reviewer Judul harus diganti Iya Di artikel dirubah Tapi kita lupa Mengubah Judul yang ada Di Metadata Itu kenapa Di awal tadi Judul saya jadikan Penekanan juga Dalam Hal penting Dalam metadata Nah Ada beberapa Anomali Yang Sering ditemukan Ini yang Sering terjadi Nah Ini Di bagian ini Nama google schoolern Ini ketika Submit Jadi Misalkan Si penulis Menulis seperti ini Nama di google schoolern Dia merasa Tidak memiliki Family name Yang saya bilang Tadi Akhirnya Dia tulis Seperti ini Ini kejadian juga Dia merasa Nama sehari-harinya Seperti ini saja Padahal di google schooler Dia sendiri Mulai seperti ini Tidak ditemukan Wajar Karena berbeda Nah google schooler Agak bingung nih Harposnya seperti apa Ada juga Kasus-kasus yang Seperti saya ceritakan awal Nama tengah Disingkat Kalau penulisan umum Silahkan Lakukan penyingkatan Agar tidak terlalu panjang Tetapi dalam konsep metadata Haruslah dituliskan Secara lengkap Segala macam hal Yang perlu Tertait dengan diri Masing-masing Nah ini yang Kasus yang awal Saya angkat tadi Nama belakangnya Disingkat Dia tidak terbiasa Dengan nama belakang Yang muncul Pengen praktis saja Kemudian Disingkatlah Di dalam metadata Di waktu 1 Ada kasus lain Seperti ini Ini yang di OJS Arianto Middle name-nya Tidak dia tulis Dia menuliskan Semuanya di last name Sehingga nantinya Yang muncul Ketika Misalkan di Google Schooler Dia penulisnya Lebih dari 1 Jadi bukan perkasa etol Erwin perkasa etol Gak bisa detect tuh Akhirnya Karena last name-nya Beda sama Yang di Google Schooler Middle name-nya Ada yang Kosong betulan Ada yang dikasih strip Jadi muncul tuh Google Schooler strip Seperti ini Nah ini juga masalah Padahal tidak wajib diisi Misalkan Ini untuk kasus-kasus OJS yang 3.1 ke bawah Ada juga yang menulis Untuk OJS 3.1 3.1 ke atas Seperti ini yang saya bilang tadi Ada juga yang menulis Seperti ini Disingkat tapi Nama kedua ini Ditaruh di family Nah ini yang lebih parah Yang terjadi pada Contoh error DOI Yang saya sebutkan Jadi Saya hanya kasih Contoh di nama saja Tapi ini juga menjadi Error yang sering terjadi Kita kecolongan Ketika upload Salah satu yang paling mudah Parameter untuk mengetahui Errornya adalah DOI Kita upload DOI Kita dapat email Kok gak bisa Akhirnya DOI-nya Tidak aktif-aktif Nah kadang Kita juga tidak cek email Ketika upload DOI Merasa sudah di upload Ke crossf Tunggu selama sebulan Dua bulan Kok ternyata Tidak aktif DOI kita Nah coba Salah satu caranya Yang pertama Tentunya kita cek Dari awal Sampai akhir Seluruh data kita Seluruh metadata Di jurnal kita Karena Ya itu tadi Satu autor juga Kadang tidak terlalu Apa ya Tidak terlalu teliti Terkait dengan itu Karena Ya Itu umum terjadilah Ketika membuka Satu system Kadang kita sendiri Juga ketika Autor melakukan Perbaikan Itu tidak Memperhatikan bahwa Hal-hal yang diperbaiki Adalah yang terkait Contoh keyword Nah Error-error lain Yang sering ditemukan Ini seperti ini Jadi namanya betul Tapi nama kita ini Umum Ternyata umum Digunakan banyak orang Google schoolernya Ini juga banyak yang ditemukan Nama itu Nah salah satu Addressing Dalam artikel Adalah bagaimana Cara menuliskan Institusinya Nah di Google schooler Si penulis Si autor Menuliskan berbahasa Indonesia Ternyata Ternyata karena jurnal ini Berbahasa Inggris Dia submit dengan Istilah Inggris Menurut persepsi dia Berganti Ini saya pakai Kampus saya sendiri aja Biar Contohnya tidak Bentok dengan kampus lain Diganti Seperti ini Akhirnya Apa Addressingnya Ternyata tidak ketemu Ketika Google schooler Mau crawling data Di OJS Namanya sama Ada yang malah Kasus yang terjadi Nyasar ke Akun orang lain Masuknya Karena Ada namanya Sama tadi Jadi Walau Kalau misalkan Kita sedang menuliskan Dengan Bahasa Indonesia Tidaknya Kemana pun Submit di OJS Sangat saya sarankan Untuk sesuai Dengan yang hasil Kalau misalkan Terlanjur Menggunakan Bahasa Inggris Di Google schoolernya Gunakanlah Di Google Apa namanya Di submit Kemana-mana Dengan menggunakan Yang Berbahasa Inggris Tapi ini Saran untuk Autorna Untuk Pengelola jurnal Apa Tolong diperhatikan Betul-betul Ketika ada keluhan Jadi Kita bisa menjawab Kalau penulis Ada keluhan Komplen ke kita Sebagai pengelola Kok saya tidak masuk-masuk Nah Coba Minta dulu Google schoolernya Misalkan Karena yang paling enak Mengetik metadata Ya Google schoolernya Apakah memang Benar sama Dengan yang dia Submit ke OJS Jadi kita tidak Berantem Serta Merta Apa adanya Berantem dengan Penulis Kita punya pembelaan Karena apa Ternyata Yang disubmit oleh penulis Tidak sesuai dengan Yang di akun personalnya Nah contoh yang lain Ini Ini yang sering terjadi Di kawan-kawan Di Politekes Ada yang di Akun Google schoolernya Disingkat seperti ini Ternyata di OJSnya Ditulis Ketik detail Seperti ini Atau kebalikannya Bisa Jadi di akun personal Dia ketik Lengkap Institusinya Ternyata Karena pengen Cepat-cepat Satu OJS Dia singkat Di OJS Ini juga bisa Bikin Ketemu Contoh lain Yang ini Sekolah tinggi Ilmu Kesehatan Atau sekolah Tinggi Ilmu Pertamian Dan seterusnya Banyak yang Sekolah tinggi Kadang di GS lengkap Tapi di OJS Dia ketik singkat Ada juga Yang seperti Yang saya bilang Tadi seperti ini Di GS Singkat Di OJS Dia ketik lengkap Nah ini salah Beberapa contoh-contoh Error metadata Anomali error metadata Yang kadang kita Dikomplain oleh penulis Tapi kita juga Nggak tahu kok bisa Seperti ini Nah dari sini Kita bisa melakukan Pembelaan Sehingga penulis juga Mengerti Kesalahannya ada di mana Dan bisa memperbaiki Satu sama lain Mungkin satu lagi Nah ini Terkait dengan Anomali citasi Ada Pengelola yang Eh pengelola Penulis yang pernah Komplet ke saya Saya sudah citasi Punya teman Tapi kok Tidak muncul Di citasi Google Scholar dia Ini kok bisa terjadi Nah ini Salah satu contohnya Seperti ini Bisa jadi Dia mencitasi Tidak menggunakan Management Referensi Atau aplikasi Saya tidak perlu Sebutkan Merak lah ya Walaupun RJI Ada salah satu Kerjasama dengan Salah satu merek Nah akibatnya apa Format yang ditampilkan Itu tidak sesuai Dengan format yang Biasa diharvest oleh Lembaga pengindeks Tapi kan saya pakai Aplikasi itu di Word Di Microsoft Word Sedangkan Metadata itu diharvest Di dalam OJS nya Kok bisa Jadi sebenarnya Bukan masalah Aplikasinya Tidak tampak Di OJS Tidak seperti itu Tapi biasanya Kita copy paste Kita copy paste Dari artikel Ke OJS Nah waktu copy paste Itu kan Kita tidak melihat Lagi formatnya Masalahnya ketika Mengetik manual Kita juga tidak tahu Benar apa tidak Format yang kita Ketikan dalam style Misalkan yang diminta Harvard Kita mengetik Format Harvard Sesuai Pemahaman kita Nah ternyata Harvard yang sekarang Update berbeda Itu juga jadi Suatu masalah Ketika Metadata crawler Dari Seperti Google Tidak mampu Membaca Jadi Sarankanlah Penulis Untuk menggunakan Aplikasi Manajemen Referensi Nah Contoh yang berikutnya Adalah Salah satunya Dengan Menggunakan Mandalay Ini kan Biasanya Menggunakan Pembaca Otomatis pada PDF Nah ini juga Metadata Pada Menda lainnya Tidak diperbaiki Karena biasanya Pembacaan yang Otomatis itu Juga tidak bisa Benar-benar Otomatis Nah kalau saya Sering menyarankan Coba cek Metadata dari Manajemen Aplikasi Manajemen Referensi Apakah Memang betul Dia membaca Otomatis Atau banyak yang Tertinggal Sering sekali Jenis-jenis Kalau jurnal Atau buku Dia masih lebih Baik Baca Tapi dalam Kasus-kasus Ilmu tertentu Seperti bidang Ketandar Negaraan Hukum Dia kan Menggunakan Sitasi-sitasi Berupa artikel Eh sorry Bukan artikel ya Berupa peraturan Pemerintah Perundang-undangan Dokumen formal Suatu daerah Nah ini kan Kadang tidak bisa Otomatis terbaca Kadang tahunnya Yang tidak terbaca Jadi sitasinya ND Karena tahun Tidak ada Kadang nama penulis Tidak terbaca Nah alangkah baiknya Sarankan penulis Untuk Ini juga jadi Bahan pertimbangan Untuk mengembalikan Artikel ke penulis Jika terjadi Ketidak cocokan Sarankan penulis Untuk Memperbaiki Metadata Di aplikasi Referensinya Terlebih dahulu Sebelum Kita menerima Betul artikelnya Nah ini Nama sistasi Dari pada nama akun Juga bisa terjadi Ini Kembali ke Pembahasan Tentang bagaimana Penulis menuliskan Nama di Akun Google Sekular masing-masing Baik saya rasa Itu saja ya Karena ini Materi Santai saja Dari saya Oh iya Ini contoh-contohnya ya Sorry Saya kira sudah habis Nah ini Contoh lain Terkait dengan Metadata Yang diakibatkan Oleh jurnal Jadi contoh lainnya Misal kita tidak Ketemu nih Kalau tadi kan Masalah di Autornya Kita tidak ketemu Artikel kita Di Google Skuler Jurnal kita kan Punya Google Skuler juga Kita tidak ketemu Kok bisa Bisa jadi Di bagian ini Tidak sama Dengan Akun yang Kita bikin Di Google Skuler Jadi hati-hati Jangan-jangan Kita cuma Kepanjangannya saja Singkatannya kita Tidak masukkan Intinya Cara penulisannya Harus persis sama Ketika kita bikin Akun Google Skuler pada Jurnal kita Ini juga berpengaruh Berlaku untuk DOI ya Jadi jurnal Nama jurnal ini Tetap harus sama Dengan nama Di Google Skuler Atau di Yang kita daftarkan Pada DOI Di Kroskop Masalah Masalah lainnya Apa ISSN-nya Selisih Angka 1 Tadi juga Masalah Nah Untuk kasus Krosrep Khususnya Ketika kita Summit Ke DOI Ke Krosrep Biasanya Kita harus Pastikan dulu Depositor Namenya ini Pada OJS Sama persis Dengan depositor Name yang Tertulis Di Akun Krosrep Jadi misalnya Contoh di kampus saya Itu Tulisan Di depositor Namenya Adalah LP2M UM Banjermasir Ternyata Ada yang Menginput Di salah satu jurnal LP PM UM Banjermasir Maknanya Sama Kita mengerti Itu sama Tapi kalau sistem Kan tidak Seperti itu Sistem informasi Dalam sebuah Website Kan tidak Seperti itu Berselisih Satu Kurup saja Dia akan berbeda Sehingga Gagal lagi Submit Data di Krosrep Depositor Email juga Sama Intinya Dua-duanya Ini pastikan Persis Sama Dengan Yang tercantum Di akun Krosrep Ini contoh Singkat saja Terkait Dengan XML Krosrep Di jurnal Masing-masing Nah ini juga Username Password Tapi ini Setahu saya Tidak terlalu Wajib Krosrep Tidak masalah Baik Saya kira Itu saja Yang bisa Saya sampaikan Berbasis Pada pengalaman Error-error Yang kita hadapi Ketika Mengelola jurnal Dan dapat Keluhan Dari berbagai Autor Dan berbagai Masalah Yang dihadapi Oleh autor Ketika komplain Ke Pengelola jurnal Itu saja Saya kira Bu Maria Saya kembalikan Terima kasih Oke Terima kasih ya Pak Deni Atas Kemaparan materi Tentang Manajemen Metadata Ternyata Sangat penting Sekali ya Karena kalau Error Di pengisian Metadata Itu juga Error Nanti pada saat Indeksisasi Oleh lembaga Indeksisasi Yang seperti Yang terkenal Google Sekolar Yang biasa Banyak komplain Kemudian juga Tidak terbaca Saat citasi Jadi ini menarik Sekali ya Untuk kita Bahas bersama-sama Oke Bapak-Ibu sekalian Kita masuk ya Ke sesi selanjutnya Yaitu adalah sesi yang Saya akan pasti ditunggu-tunggu Oleh Bapak-Ibu sekalian Yaitu sesi tanya-jawab Dan diskusi Ya Terima kasih Kepada Para peserta workshop Yang sudah mengirimkan Beberapa pertanyaan Di sini di kolom chat Ya Sudah ada Yang mohon izin Ya akan saya langsung Bacakan ya Mohon berkenan juga Kepada Narasumber Untuk menjawab Nanti ya Ya kita langsung saja Ini ada pertanyaan Pertama Dari Ibu ya Ibu Yulia Aidi Ya apakah Ini terkait dengan metadata Berarti ini ya Metadata Apakah merubah metadata Oleh pengelola Setelah terbit Itu berpengaruh terhadap Penilaian akreditasi jurnal Nah ini penting sekali nih Soal akreditasi jurnal Ya silahkan ini kepada Langsung pada Pak Denny Berarti ini ya Oke Baik Terima kasih Atau pertanyaannya Kalau saya Berbicara di forum Itu by By experience Nah ya Kebetulan karena Saya juga Bukan asesor Jadi Terkait dengan penilaian Akreditasi Setahu saya Terkait dengan Perubahan metadata Pada saat setelah terbit Itu jelas berpengaruh Kepada akreditasi Karena apa Harusnya Kita kan Ketika menerbitkan Suatu jurnal Itu sudah Melakukan pengecekan Dari awal Sampai akhir Tentang Kebenaran Dari artikel Atau konten Yang kita terbitkan Nah ketika ada perubahan Berarti ada inkonsisten Di dalam Nah maka Ini juga akan Mempengaruhi persepsi Asesor Kok bisa Yang sudah Diterbitkan Ditarik Ini bahasanya kan Kalau dirubah Berarti ditarik kembali Kemudian diterbitkan kembali Apalagi Kalau di kasus OJS 3.2 Itu Kalau Kalau gak di Unpublish Itu gak bisa Dikutat-atik Sudah dia terkunci Nah berarti Ini dapat mengurangi Karena apa Tergolong inkonsisten Kecuali Kita melakukan Announcement Tentang Kenapa kita Melakukan editing Jadi misal Ternyata si penulis Melakukan kesalahan input Nama Nah kemudian dia Mau membetulkan namanya Dia bikin Surat pernyataan Atau dokumen pendukung lain Yang menyatakan Bahwa memang itu harus Dirubah Silahkan Tapi kalau tanpa alasan Ya saya rasa Itu sangat Mengurangi Karena dianggap Inkosisten tadi Mungkin Pak Yunus bisa Menambahkan Karena Kalau dari segi Akreditasi Saya juga Ini Apa namanya Masalah persepsi Kan ini ya Nanti di asesor Kalau saya Kebetulan bukan asesor Dan belum pernah Konsultasi Belum pernah diskusi Tentang Perubahan Metadata ini Ketika terbuk Dengan kawan-kawan Yang asesor Gitu Terima kasih Silahkan mungkin Bapak Yunus Mungkin Ini juga ada Bapak Muhammad Rizky Ini mau membantu Menjawab Atau bertanya Mau bertanya Mbak Mau bertanya Oke Bapak mungkin Tahan sebentar dulu Bapak ya Mungkin Bapak Yunus Mungkin mau memberikan Tambahan jawaban Seperti itu Untuk pertanyaan Tentang penilaian Akreditasi tadi Baik Terima kasih Tadi sudah dijelaskan Oleh Bapak Denny Jadi Seyoknya memang Ketika sudah Terbit Itu gak Apa namanya Tidak dilakukan Lagi suatu Perubahan data Tetapi jika memang Ada dalam hal-hal Keadaan luar biasa Misalkan Kayak tadi Kesalahan penulis Atau apa Yang mungkin Merupakan Kelalaian dari Dari Autor Maupun Kita sebagai editor Saat sebelum publish Nah ya Jadi kalau saya pribadi Kalau memang Kita ngomongnya Akreditasi Mungkin Mungkin ada pengaruhnya Jadi kan juga Sama-sama Pak Denny Tadi saya bukan juga Bagian dari asesor Tapi kita lihat Di segi kepermanfaatannya Kalau saya sih Pak Denny Kalau misalkan Ada kejadian Kayak gitu Ya tak perbarui Daripada salah Daripada salah terus Gitu kan Nanti resikonya Yang tadi Citasi susah Kemudian apa Makanya ini Pelajaran bagi kita Baik author Maupun editor Jadi hendaknya Sebelum dipublish Itu benar-benar Metadata itu Kita pastikan dulu Sesuai Kayak tadi Namanya Satu Satu kata Itu Middle Ini semua Di strip Nah Itu juga Mempengaruhi Saya rasa begitu Kalau misalkan Mempengaruhi Akreditasi Gitu kan Artinya kan Bukan hanya Poin-poin ini saja Yang dilihat Jadi kalau saya sih Berpikiran positif Semua tahu Asesornya Tidak sampai melihat Sampai sana Artinya kan Yang penting Daripada salah Sampai seterusnya sesat Merugikan semua orang Jadi ya Kalau saya sih Dari sisi kepermanfaatan Daripada salah Silahkan diperbaiki saja Cuma jangan Seterusnya Jadi salah terus-terus Ini kan bisa diperbaiki Maka itu di order 332 333 itu kan Gak bisa di edit Harus di unpublish dulu Nah Sukurnya itu Yang 31 ke bawah Tanpa apa-apa Langsung aja edit Cuma nanti kan kebaca Di edit Proses itu kelihatan Story itu kelihatan Bu Maria Sama Bapak Ibu Kelihatan nanti Silahkan Tapi kalau misalkan Yakin banyak nilai yang lain Silahkan Kalau saya sih Enggak saya terlalu Memperkimbangkan Daripada salah Saya harus perbaiki Apalagi kan Beberapa editor Jadi banyak editor Yang menangani Kadang-kadang ada yang terlewat Autor protes Artinya memang Yang nilai pada ini Ya sudah Tak perbaiki Kalau tidak ada laporan Saya biarkan Tapi memang Di sisi itu mungkin Perlu jadi Evaluasi bagi kita Bahwa tadi Benar sekali Kata Pak Denny Ini sangat penting Untuk yang Muka data Oke mungkin itu Bu Maria Di sisi yang lain Bermanfaatannya Daripada salah terus Silahkan Cuma jangan Menjadikan kebiasaan Gitu aja Terima kasih Terima kasih ya Pak Saya menjelaskan sedikit Nambahkan Karena ada satu Kasus Yang Ya tadi Kalau misalkan dari segi Kebermanfaatan Kalau memang itu Adalah suatu kesalahan Dan Memperbaiki ini Justru Lebih mendapatkan Kebermanfaatannya Ya lebih baik Diperbaiki Daripada salah terus Cuma Ada satu kasus Dimana Kita gak tau lah ya Kebutuhan dari Kepentingan dari Si penulis Jadi awalnya Ini ada kasus Awalnya dia submit Cuman Tiga penulis Di artikel dia Tulis tiga Ketika submit di OJS Juga dia tulis tiga Terbit Kemudian dia minta Tambahkan satu penulis Nah agak hati-hati Bagi pengelola Yang dapat laporan Seperti ini Kita tidak tahu Alasannya apa Apakah karena Kebutuhan Suatu kepentingan Yang melanggar Aturan Etika publikasi Ataukah tidak Kalau saya Agak lebih Stricted Terkait dengan Masalah ini Daripada Saya Menambahkan Tanpa tahu Alasan Dan sebenarnya Justru melanggar Etika publikasi Saya tidak Memilih Untuk tidak Menambahkan Nah Ini kan merubah Metadata juga Ini nambah satu penulis Jadi Kalau halnya Seperti ini Sifatnya Kepentingan khusus Saya tidak Menyarankan Untuk dikabulkan Tapi kalau memang Masalahnya Salah nama Misalnya Ini kan urgent sekali Dan bisa merugikan Jika tidak diperbaiki Maka Saya lebih sarankan Untuk diperbaiki Tapi itu tadi Karena dia tercatat Di histori jurnal Tentunya pasti ada Berpengaruh kepada Nilai akreditasi Tapi Lihat lagi Fungsinya apa Memberikan manfaat Atau ternyata Hanya sebuah Cara untuk Mendapatkan Satu kepentingan Saya kembalikan Oke Terima kasih Kepada Pak Yunus Dan Pak Denny Di sini Jadi penting sekali Kita untuk Check and recheck Begitu ya Check and recheck Tidak hanya Editor saja Di sini Tetapi juga Dengan Penelitinya Pastikan dulu Pastikan betul-betul Saya rasa Seperti itu Ibu Yulia Tadi yang bertanya Saya rasa Cukup Untuk Pertanyaan tersebut Selanjutnya Saya berikan kesempatan Kepada Bapak Muhammad Rizky Tadi sudah angkat tangan Sudah angkat tangan Ini bertanya Silahkan Bapak Muhammad Rizky Yang mau langsung Bertanya Baik Terima kasih Mbak Maria Selamat pagi Pak Yunus Mas Denny Terima kasih banyak Atas materinya Nama saya Rizky Dari LJ Kalimantan Tengah Topik hari ini Sangat menarik Terutama terkait Funding tadi Mungkin pertanyaan saya Lebih spesifik Kepada Pak Yunus Jadi Jurnal kami Dan penerbit kami Sudah menerapkan Untuk pelaporan Metadata Funder Jadi kita sudah Melampirkan Pemberi dananya Siapa Termasuk juga Untuk Nomor Hibahnya Karena kami Tidak menggunakan OJS versi 3.2 OJS kami itu Versinya 3.1.1.2 Cukup lama Jadi Beberapa plugin Itu tidak Compatibel Di versi OJS kami Jadi kami Untuk pelaporan Metadata Funder Itu menggunakan Metadata Manager Pak Nah kami Tapi menjumpai Permasalahan Adalah karena Penggunaan Metadata Manager Ini tidak Memungkinkan Untuk menambahkan Institusi Pemberi dana baru Jadi hanya Yang sudah Terrekap Di Crossref Saja yang bisa Dipilih Sementara Sebagian besar Autor Di jurnal kami Itu dia Fundernya Itu adalah Funder dari Institusi Nah jadi Saat kita Mencari di list Yang muncul Dari list Fundernya OJS Di list Fundernya Crossref Itu tidak Muncul Jadi funding By Crossref Tidak terdata Karena belum Pernah dilaporkan Sebelumnya Nah jadi Sebelumnya Kami sempat Coba Mengikuti Tutorialnya Waktu itu Disampaikan Mas Tanjil Multazam Di Apa namanya Ada di Tutor By RJI Tapi Sampai hari ini Tidak bisa Melakukan Untuk penambahan Metadata Untuk nama Funder baru Saya mungkin Bertanya ke Pak Yunus Kalau misalkan Kasusnya seperti ini Apakah bisa Tetap dipaksakan Dengan OJS Versi ini Atau harus Upgrade OJS Ke versi yang terbaru 32 ke atas Nah dari saya Itu mungkin Seperti itu Terima kasih banyak Sebelumnya Baik Terima kasih Pak Rizky Jadi Ini mohon maaf Saya belum bisa menjawab Secara teknis Jadi justru mungkin Nanti Pak Rizky Yang bisa membantu Karena perlu juga Rekam-rekam di RJI Kebetulan Apa namanya Saya belum pernah Sampai ke Deposit ke Crossred Pak Karena tadi Permasalahan sama dengan Pak Rizky Compatible di OJS Jadi saya juga Belum berhasil Pak Menambah Apa namanya Saya juga pakai Yang 311 Tadi saya buka Itu sudah Dari dulu Tadi saya coba Itu tidak Compatible Pak Bahkan di 312 Juga sama Jadi akhirnya Karena belum ada Waktu banyak Itu mohon maaf Pak Rizky Itu saya belum Bisa Apa namanya Membaskan secara Teknik sampai sana Mungkin nanti Pak Denny mungkin Kalau memang Pak Denny Pernah mencoba Dan berhasil Mungkin bisa sharing Nah kalau saya Pak Rizky Mohon maaf Ini belum Permasalahan kita sama Malah Pak Rizky Malah sampai deposit Sama lah Belum berhasil Pak Yang storenya Ke Crossred Karena memang Masalahan di OJS Nah kalau yang Di versi terbaru Yang di versi 3.3 Juga kebetulan Belum pernah saya coba Pak Baru terakhir Yang 31 sama 32 Itu pun masih belum Berhasil Yang storenya Ke Crossred Jadi sama Pak Mungkin nanti Kalau kita sudah bisa Pak Rizky bisa Saya juga bisa Mungkin ada yang lain Mungkin bisa kita Buatkan tutorialnya Mungkin Pak Denny Mungkin bisa bantu Mungkin Pak Denny Pernah mencoba Berhasil deposit Ke Crossred Mungkin bisa di sharing Mohon maaf Pak Rizky Ini permasalahan kita Sama malah Mungkin lebih maju Pak Rizky Jadi sudah sampai Ke deposit Ke Crossred Maka tadi Diselesaian saya Itu tidak sampai Membahas ke sana Karena saya itu Belum berhasil Terima kasih Pak Rizky Mungkin nanti bisa menjadi Apa namanya Sering-sering ke depannya Mungkin Bu Maria itu Mungkin Pak Denny Bisa membantu Pak Pak Denny Kepernah mencoba Mungkin ada tambahan Terkait dengan funding ini Terus terang saja Saya di tempat saya sendiri Belum-belum pernah mencoba Itu tadi OJS Di tempat saya terbaru Adalah 3.2 3.2 Bahkan yang 3.3 Saya belum pernah Coba Jadi Saya tidak bisa Coba Pak Kita coba Nanti mungkin Kawan-kawan DRJI Yang sudah punya Versi terbaru Bisa untuk ini Mungkin nanti PR kita bersama Pak Ini Pak Rizky Mungkin juga nanti bisa Pak Kita berbagi Jadi insya Allah Mungkin nanti kalau Bisa kita buahkan Tutorialnya Mungkin itu Pak Rizky Pak Denny Terima kasih Terima kasih banyak Pak Yunus Pak Denny Memang ini jadi dilema Pak Kita mau upgrade yang kebaru Tapi Kalau belum ada Apa namanya Rujukan yang berhasil Ragu-ragu juga Terima kasih banyak Pak Yunus Saya juga di kampus Karena ada Hibah itu juga diminta Pak Maka tak pelajari dari awal Itu kok belum berhasil Gengge Ya Saya juga itu harapannya Ketika materi ini Sebenarnya kan sudah Sudah Aman sampai sangat Ternyata karena belum Yaudah Cukup dulu dari segi Apa namanya Yang bukan plug-in Jadi Cukup apa namanya Yang ada di OGS Terima kasih Pak Yunus Pak Denny Saya kembalikan Bu Maria Terima kasih ya Pada Narasumber Dan juga Bapak Rizky Jadi Simpulannya Kita mesti harus Mempelajari bersama Mendiskusikan bersama Dan menyusun bersama Bagaimana Menyelesaikan Permasalahan ini Oke Terima kasih Oke Kita lanjutkan Untuk pertanyaan selanjutnya Ini ada dari Bapak Farhan Beliau bertanya Kenapa artikel Yang Ada dua pertanyaan Kita pada pertanyaan pertama Kenapa artikel yang sudah Di indeks Google Scholar Itu bisa hilang sendiri Dan sebagian artikel Itu tidak bisa dibaca Oleh Google Scholar Ini ada apa ini Bapak-bapak Silahkan Siapa yang mulai duluan Pak Denny mungkin Ijin menjawab Tuan Kalau pertanyaannya Seperti ini Sebenarnya Sifatnya sangat umum Artikel yang Sedat di indeks Google Scholar Ini sudah masuk Google Scholar Kan berarti ya Tiba-tiba hilang Setelah Kalau Hanya Seperti ini Parameternya Ini akan sangat umum Yang pertama Bisa jadi Masalah Di OJS Apakah Instalasi OJS Punya Kendala Di salah satu bagiannya Biasanya itu berpengaruh Terhadap Apa yang tampil Di Google Scholar Nah Yang kedua adalah Instalasi OJS Pada domain Ini agak teknisnya Yang ngomongnya Pada domainnya Misalkan apakah terjadi Perubahan domain Dari si OJS Atau alamat Dari jurnalasi Kalau terjadi perubahan Bisa jadi Terdapat hilang data Atau terjadi Upgrade Misalkan pada OJSnya Nah ini bisa juga Mengakibatkan data Yang hilang di Google Scholar Faktor lainnya Bisa jadi Karena Apa namanya Domain ujungnya Berubah Misalkan awalnya .com menjadi Co-ID Atau menjadi AC ID Nah ini bisa jadi Mengakibatkan Hilangnya di Google Scholar Jadi kalau mau cerita Begini banyak gitu loh Kita mau Tahu apa dulu Penyebab Yang terjadi Pada OJSnya Apakah memang Benar-benar OJSnya Tidak disentuh Sama sekali Tiba-tiba hilang Ataukah ada Kejadian tertentu Yang walaupun kecil Ada terjadi di OJS Ataupun di alamat Dari sisi jurnalnya Kalau saya sih Hanya mampu Menjelaskan sampai situ Mungkin kawan-kawan Dari RJ KASA Yang menangani Bindang TI Atau Pak Yunus Mungkin bisa Menambahkan Terima kasih Silahkan Mungkin Pak Yunus Bisa menambahkan Dengan Ini permasalahan umum Seperti kata Pak Denny tadi Kita perlu bedah Memang Bedah Seperti itu Mungkin Pak Yunus Bisa memberikan Tambahan jawaban Pak Secara umum Kersama dengan Pak Denny Nah cuman Ini masalahnya Apakah dulu Pernah ada Kemudian hilang-hilang Atau memang Dari awal Tidak muncul-muncul Jadi kalau misalkan Pernah Pernah muncul Kemudian Tiba-tiba hilang Nah ini yang menjadi pertanyaan Apakah memang Apa namanya Terjadi seperti tadi Hal-hal ini Seperti yang disampaikan oleh Pak Denny tadi Nah biasanya kan Sekolah-hal kan Mengancroll Narik Kalau misalkan ODS kita ada trouble Kemudian Misalkan Hilang data dan sebagainya Otomatis kan Hilang juga datanya Cuman untuk hal ini Memang kita perlu Apa namanya ya Gali lebih Jadi kita perlu gali lebih Nah jadi untuk Mengetahui Permasalahannya itu seperti apa Nah kalau misalkan Rebitnya baru Kemudian tidak muncul-muncul Nah itu kan memang butuh waktu Cuman yang menjadi masalah Jika sudah-sudah muncul Di sekolah Tiba-tiba hilang Nah ini mungkin yang perlu Ini Karena saya perbadi Memang belum pernah mengalami Pak Denny Jadi yang Apa namanya Artikel saya yang pernah di sekolah Kemudian tiba-tiba hilang Nah memang saya baca di grup Memang ada beberapa Yang seperti itu Nah kebetulan memang Saya belum pernah meng-export Lebih dalam Nah tapi semoga Jawaban Pak Denny tadi Bisa Menjawab Menjawab Berarti pertanyaan dari Bapak Ibu Yang sempat bertanya itu Mungkin belum bisa Menambahkan lebih jauh Bu Maria Karena memang saya belum pernah Berpengalaman Menangani Kasus yang seperti itu Kecuali mungkin Yang belum muncul Ketika ini Ya yang bisa jadi Itu memang butuh proses Karena kan pengindeks Itu butuh waktu Nah makanya Disarankan sih Kalau misalkan Bapak Ibu Sudah apa namanya Sudah Biar cepat Ditarik Oleh mesin pengindeks Nah Kalau misalkan Papernya sudah ready Nah ya Jadi Kebetulan Kalau saya pada ini Paper-paper yang Jurnal di jurnal yang saya kelola itu Hampir semua menggunakan Ini Pak Peace on copyrightnya itu Berasakan Tanggal terbit papernya Atau publish as you go Nah ini juga Untuk mempercepat Disimilasi Biar Tidak menunggu lama Jadi lebih cepat Ditarik oleh Mesin pengindeks Nah tapi Seri lagi Ini juga pasti ada Dengan metadata Bapak Ibu Jadi Makanya dia mau Cepat Kalau metadatanya benar Nah insya Allah lah Jadi peluang Untuk semakin Ditarik itu juga Semakin Cepat Mohon maaf mungkin Belum bisa menambahkan Optimal Mungkin diterangkan RG yang lain Bisa ada Pak Rizky Boleh Pak Eko juga Silahkan kita berbagi Disini Mungkin itu Bu Maria Kalau terkait pengalaman Jadi Ini Saya pernah menemukan Memang ada Kasus seperti ini Artikel saya sendiri Kebetulan Saya submit Ada salah satu jurnal Tidak perlu Sumpitkan Jadi Di 2017 Saya submit Kemudian Terbit Di akhir 2017 2018 Awal Kalau tidak salah Nah jurnal ini Tidak teriniti Google Schooler Sekarang sekali Jadi Entah kenapa OJSnya Tidak mampu Dikraw oleh Google Schooler Nah tapi Setelah itu Saya coba Trick sedikit Submit Cuman ini Autor yang bisa Ngerjakan ya Sebenarnya bukan Pengelola jurnal Ke beberapa Akun-akun deposit Seperti contohnya Apa sih Research Gate Dan sejidiesnya Nah itu juga Mempercepat Re-index-nya Nah Kejadian berikutnya Kebetulan di jurnal yang sama Setelah muncul di Google Schooler Kalau tidak salah Tiga atau empat bulan Saya ingat Ilang Nah mungkin Ini salah satu kasus yang Muncul di Google Schooler Abis itu Ilang Saya coba Telusuri Ternyata Jurnalnya mengganti Apa ya Kebijakan Dari open access Menjadi Close access Jadi harus login dulu Ke jurnal itu Baru bisa Akses artikelnya Nah Habis itu Ilang Ternyata setelah Diperbaiki Dia juga Ganti domain Dan segala macam Mungkin memang ada Erotologi Logisnya kali ya Dia bikin open access lagi Tidak lama muncul Nah ini kan Salah satu penyebabnya saja Kita tidak tahu Kasus yang ada ini Seperti apa Cuman Kasus yang saya temui Pernah seperti ini Nah salah satu saran saya sih Coba Suggest ke author Untuk melakukan Deposit ke tempat-tempat Yang sifatnya memang Tidak merusak copyright Tapi bisa memancing Munculnya di Google Schooler Contoh salah satunya tadi ResearchGate Atau akun-akun sejenis Trik lain ya Itu tadi Tolong metadata Sebelum deposit ke Crossref Dibenarkan dulu Karena ketika kita Submit ke DOI Itu juga Berpotensi besar Untuk memunculkan di Google Schooler Ini yang sepengetahuan saya ya Artinya ketika Dia sudah masuk Crossref Kita submit DOI-nya benar Itu juga mempercepat Pengindeks-pengindeks lain Termasuk Google Schooler Untuk mengindeks secara benar Data yang Ter-upload gitu Seperti itu kira-kira Mungkin Kawan-kawan Yang ada di kasus lain Bisa membantu Kalau ada yang ditambahkan Oke terima kasih ya Pak Yunus Dan Pak Deni ya Mungkin ada Tambahan Dari rekan-rekan Dari RJI Kalimantan Selatan Pak Eko Mungkin Ada punya pengalaman Yang sama Berhadapan dengan Kasus ya Seperti ini Komplain dari Peneliti ya Autor disini ya Oke Jadi mungkin Kita bisa Disimpulkan Seperti itu Kita perlu memastikan Dulu ya Subvertnya disini Kita perlu bedah dulu Permasalahannya Kita perlu cek ya Domain OJS-nya ini ya Masih aktif Atau bagaimana Ini ya Jadi perlu dipastikan dulu Kemudian Memang perlu Langsung berhubungan Dengan Manager Director Atau Bagian pengolah jurnal Yang bersambutan ya Kita tahu Ada perubahan apa Begitu ya Itu Dan pastikan ya Seperti tadi Metadatanya Harus pas dan tepat Jadi saya rasa Itu ya Untuk Pak Parhan Untuk pertanyaan pertama ya Kita lanjutkan Untuk pertanyaan kedua Dari Pak Parhan juga Apakah OJS Khususnya OJS 3 Memiliki FIT atau RSS Yang bisa dibagikan Ke website orang lain Jika ada URL Yang mana Yang dibagikan Ini Teknis ya Masalah teknis Seperti ini ya Silahkan Pada Pak Yunus Pak Deni Saya langsung Bajar Terkait dengan FIT RSS Kalau tidak Salah ingat Ada Kalau di plug-in Jadi tinggal Masuk ke Saya gak tahu Di OJS 2 ya Karena saya gak terlalu Explore OJS 2 Seingat saya Di OJS 3 Ada FIT Untuk FIT atau RSS Ini Ada plug-in Yang sudah Tinggal kita aktifkan Terus dipakai Cuma Cuma Untuk pemakaiannya Sampai saat ini Saya juga tidak Pernah Memakai Tapi Kalau dari update Di GitHub Kan kita Biasanya Kalau mau Instal baru Itu diarahkan Ke sana Ada beberapa Error yang memang Terjadi di 3.1 Ke bawah Tapi Kayaknya sudah Di fix Di 3.2 Ke atas Cuma Untuk pemakaiannya Saya sendiri Belum pernah Jadi Kalau ditanya Ada apa Tidak Seingat saya Ada Tapi Kalau Cara Menggunakannya Seperti apa Saya belum pernah Menggunakan Karena memang Sampai saat ini Kepentingan terkait Ini Belum Belum Ada Jadi Mungkin Sebatas itu Yang bisa Saya jelas Oke Terima kasih Pak Denny Mungkin Pak Yunus Bisa Berikan tambahan Mengenai FIT Atau RSS Ini Silahkan Pak Baik Kalau Dibilang Ada Soal Ada Cuma Sama Seperti Pak Denny Jadi Kalau Bapak Ibu Pengen Lihat Mungkin Ini Bisa Membantu Salah Satu OJS 3 Miliknya Teman Di RJI Jatim Pak Cipro Nanti Di kolom Sana Ada Di Apa Namanya Bisa Dicoba Cuma Saya juga Pribadi Belum Pernah Mencoba Cuma Kalau Misalkan Dibilang Ada Ada Mungkin Nanti Bapak Ibu Bisa Ekspor Sendiri Cari Di PKP Atau Di GitHub Selalu Ada Dan Petunjuk Pasti Ada Mungkin Gitu Bu Maria Di Website Yang Saya Kasihkan Bisa Menjadi Jawaban Terima Penerapan Bagaimana 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 Mungkin Nanti Bisa Bapak Ibu Coba Sendiri Jadi Belum Pernah Coba Juga Tapi Kalau Ditanya Ada Itu Ada Cuma Nanti Support Ke versi OJS Nanti Bisa Dilusur Di GitHub Biasanya Ada Nanti Compatible Di OJS Tiga Berapa Oke Mungkin Itu Bu Maria Semoga Bisa Membantu Terima Kasih Pak Yunus Bapak Pak Farhan Ini Tadi Sudah Disampaikan Di Kolom Chat Sini Dari Pak Yunus Link Yang Bisa Jadi Rujukan Untuk Bisa Dipelajari Dan Dilihat Seperti Itu Terkait Dengan Pertanyaan Yang Sudah Diajukan Demikian Pak Farhan Dua Pertanyaan Sudah Oke Aja Ini Atau Mungkin Ada Tanggapan Mengenai Jawaban Yang Diberikan Oke Terima Terima Kasih Juga Pak Farhan Selanjutnya Mungkin Ada Dari Bapak Ibu Peserta Workshop Hari Ini Yang Mau Bertanya Secara Langsung Saya Berikan Kesempatan Untuk Bertanya Secara Langsung Kepada Narasumber Kita Terkait Dengan Materi Kita Pada Hari Ini Tentang Funding Or Sponsorship Disini Dan Manajemen Metadata Ada Bapak Ibu Ada Pertanyaan Oke Sambil Menunggu Ini Saya Mau Bacakan Ada Satu Lagi Pertanyaan Bapak Ibu Disini Ada Dari Resta Ibu Resta Ibu Resta B Wirata Ijin Pertanya Bapak Bagaimana Dengan Penulisan Nama Autor Di Sistem Jika Hanya Satu Kata Saja Karena Beberapa Artikel Yang Sudah Dipublish Tidak Bisa Masuk Ke Google Scholar Secara Otomatis Terima Kasih Ya Mungkin Silahkan Menjawab Bapak Ini Mungkin Ini Kendala Klasik Sebenarnya Namanya Cuma Satu Kata Intinya Seperti Itu Ini Kendala Klasik Dari Dulu Yang Sering Kita Tengah Jadi Sebenarnya Sudah Bukan Masa Lagi Hanya Saja Mungkin Tidak Terbiasa Saja Untuk Nama Yang Terdiri Hanya Satu Kata Itu Cukup Mengulang Namanya Di OJS 3.1 Kebawah Itu Di Last Name Tinggal Diulang Saya Tekankan Lagi Hanya Diulang Di Last Name Tidak Di Middle Name Jadi Middle Name Kosongin Aja Yang penting Syarat Keterpenuhan Wajibnya Sudah Terisi Nah Ini Ini Akan Jadi Pertanyaan Lagi Pasti Masuk Ke Argumen Saya Yang Di Awal Tadi Bahwa Nanti Kok Namanya Tidak Sama Dengan Google Schoolernya Jangan Khawatir Karena Itu Hanya Pemenuhan Syarat Saya Tidak Terlalu Merti Terkait Dengan Sistemnya Sebenarnya Tapi Selama Ini Tidak Menjadi Masalah Karena Dia Hanya Mendeteksi Satu Nama Pengulangan Ini Hanyalah Untuk Memenuhi Kekosongan Pada Metadata Nah Untuk Yang 3.2 Ke Atas Itu Tadi Diulang Juga Tapi Ditaruh Di Family Name Jadi Hanya Dipenuhkan Saja Di Family Name Masukkan Nama Yang Di Awal Juga Di Dua Kalikan Walaupun Tadi Saya Bilang Di Family Name Tidak Wajib Tapi Di Kebutuhan Scrolling Itu Diperlukan Intinya Kita Penuhi Saja Kebutuhan Yang Diminta Oleh Crawling Web Agar Bisa Terkenuhi Kalau Misalkan Tidak Tidak Akan Muncul Jadi Singkatnya Itu Diulang Aja Namanya Di Dua Kalikan Di Tempat Yang Harus Dimasukkan Lagi Terima Terima Kasih Pak Deni Pak Yunus Mungkin Bisa Menambahkan Lagi Terima Kasih Betul Kedapat Dini Tadi Bapak Ibu Kalau Satu Kata Itu Harus Diulang Karena Biasa Masjid Penggedek Itu Narik Dari Last Nim Biasa Kita Juga Kan Gitu Karena Masjid Muhammad Yunus Tapi Panggil Yunus Jarang Panggil Muhammad Jadi Kita Juga Kedang Kadang Malah Yang Diskopus Sama Jadi Malah Last Nim Duluan Baru Baru First Nim Jadi Terata Masjid Penggedek Itu Ngekron Seperti Itu Bapak Ibu Makan Jangan Heran Nanti Ketika Satu Bisa Ditarik Ada Konsep Tidak Memenuhi Standar Tidak Memenuhi Standar Penarikan Metadata Mungkin Itu Bu Maria Menegaskan Saja Jadi Biar Diisi Kalau Misalkan Ada Post Nim Middle Nim Sama Last Nim Langsung Aja Middle Nim Nggak Usah Diisi Dikosong Jangan Pake Strip Langsung Aja Post Nim Sama Last Nim Mungkin Itu Bapak Ibu Semoga Bisa Membantu Terima kasih Pak Yunus Dan Pak Denny Jadi Ibu Resta Di sini Sedikit Saya berikan Kesimpulan Seperti itu Kalau Cuma Satu Kata Diulang Ada Banyak Contoh Seperti Ada Autor Namanya Cuma Satu Kata Sebagai Contoh Nur Salam Jadi Dia ulang Nur Salam Jadi Seperti Itu Karena Memenuhi Harus Memenuhi Kolom Tadi Untuk First Name Dan Last Name Tadi Bagaimana Ibu Resta Atas Jawaban Ini Sudah Oke Saja Oke Terima Kasih Terima Kasih Kepada Ibu Resta Ini Saya Sambil Lihat Apakah Ada Pertanyaan Lagi Ya Bapak Ibu Sekalian Kalau Ada Pertanyaan Concern Atau Hal-hal Yang Ingin Didiskusikan Terkait Materi Kita Pada Hari Ini Terkait Tentang Funding Or Sponsorship Kemudian Tentang Manajemen Metadata Saya Persilahkan Silahkan Ketik Di Kolom Chat Atau Bisa Langsung Rise Hand Ini Kita Sudah Ada Narasumber Yang Pengalaman Seperti Itu Membagikan Kita Pengalaman Terkait Manajemen Bagaimana Mengelola Jurnal Disini Silahkan Bapak Ibu Kalau Ada Pertanyaan Oke Kalau Tidak Ada Saya Mau Tanya Atau Bumar Ya Baik Silahkan Bapak Eko Silahkan Saya Mau Tanya Atau Pak Yunus Mungkin Pak Yunus Menjelaskan Bagaimana Kalau Kita Menampilkan Funding Dari CGOJS Dan Funding Kalau Misalnya Kita Dari Artikel Tapi Biasanya Di Template Beberapa Artikel Itu Dia Tidak Mencantumkan Ucapan Terima Kasih Padahal Jurnal-jurnal Yang kita Terbitkan Itu kan Selama Ini Biasanya Dapat Tantuan Nah Itu Apakah Tetap Kita Cantumkan Di Artikel Atau Cukup Kita Email Pengelolanya Bahwa Dicantumkan Di OJS Jadi Seberapa Urgen Antara Funding Itu Dicantumkan Di OJS Atau Di Artikel Terima Kasih Maria Dan Pak Terima Kasih Wah Ini Peranian Pak Eko Langsung Skak Jadi Memang Sangat Bagus Luar Biasa Sebenarnya Beliau Tahu Jawabannya Cuma Sengaja Sengaja Melemparkan Biar Mewakili Bapak Ibu Jadi Memang Salah Satu Permasalahan Bapak Ibu Kadang-kadang Pengelola Jurnal Itu Ada Yang Mencantumkan Ada Yang Mengharuskan Bahkan Ada Yang Dalam Kurung Itu Alternatif Bahasanya Misalkan Mencantumkan Dalam Template Sehingga Kita Sebagai Autor Bingung Tadi Kita Menambahkan Tidak Sebeda Template Kalau Lagi Disertakan Yang Tadi Supporting Agensinya Kalau Seperti Ini Mungkin Bapak Ibu Kita Coba Kontakt Editor Bisa Lewat Email Gimana Ini Ini Untuk Keperluan Pelaporan Bisa Tidak Ditambahkan Nah Kalau Yang Jurnal Yang Saya Kelola Alhamdulillah Itu Juga Sama Pak Saya Wajibkan Pak Ucap Terima kasih Dalam Kurung Alternatif Artinya Jika Ada Nah Artinya Kalau Ada Penulis Kan Bisa Mencantumkan Nah Kalau Enggak Mungkin Kalau Autor Mungkin Meminta Kita Seperti Kona Jurnal Kalau Ya Mungkin Bisa Kita Apa Namanya Apa Ya Ditambahkan Gitu Nah Cuma Sekali Lagi Kembali Ke Template Gitu Karena Untuk Akritasi Apa Yang Ada Di Template Yang Dinilai Gitu Nah Di Template Yang Gak Ada Ucap Terima kasih Tiba Tiba Muncul Nah Mungkin Sebaiknya Sih Karena Kita Sebagai Pengelola Jurnal Mewadahi Menyiapkan Wadahnya Entah Nanti Ada Malah Yang Lagi Gini Pak Apa Namanya Saya Ada Kejadian Saya Kan Ucap Terima kasih Yang Di Paper Jadi Ada Yang Tidak Mencantumkan Gitu Cuma Kalau Kita Dalam Bahasa Alternatif Itu Boleh Ada Boleh Enggak Tapi Kalau Yang Mewajibkan Bagaimana Dana Ini Kan Dada Supporting Dari Ini Gitu Nah Kalau Diwajibkan Gitu Kita Maksa Autor Kan Untuk Nisi Gitu Pokoknya Di Isi Mungkin Ucap Terima kasih Kepeti WM Atau Apa Gitu Kan Kalau Saya Terima kasih Dalam Kurung Alternatif Artinya Boleh Ada Boleh Enggak Nah Mungkin Ada Pengaman Lain Bapak Ibu Intinya Gitu Sih Pak Kalau Menurut Saya Mungkin Kita Bisa Kontakt Dengan Editor Bisa Nggak Ditambahkan Karena Ini Untuk Keperluan Ini Karena Di Segini Tidak Nggak Ada Mungkin Spesial Mungkin Mungkin Di Rahasia Antara Editor Dengan Outdoor Mungkin Pak Atau Mungkin Pak Eko Sini Pengalaman Pak Pernah Mungkin Seperti Itu Boleh Jadikan Kalau Memang Ada Beberapa Jurnal Yang Memberikan Memberikan Kesempatan Kita Untuk Memang Terima kasih Ada Juga Yang Tidak Cuman Ya Itu Tadi Ketika Kita Memang Dapat Bantuan Tapi Ternyata Di Sebeli Itu Nggak Ada Itu Nanti Akan Saya Coba Kontak Editor Karena Takutnya Itu Nanti Tidak 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 Semacam Butuh Kolom Khusus Kalau Di Jurnal Artikel Itu Memang Bahkan Di Skopus Itu Apakah Ini Mendapatkan Batuan Dan Jadi Skopus Juga Di UJS Sampai 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 Terima kasih Pak Yunus Dan Maria Siap Pengalaman pribadi Pak Yeko Pak Jadi mungkin Ada pengalaman Mungkin Dengan ini Silahkan Kalau Pengalaman Yang Tertait Dengan Tidak Ada Tersedia Kemudian Tersediakan Tidak Ada Cuman Justru Saya Punya Pengalaman Ini Pengalaman Mungkin Tidak Terlalu Bisa Jadi Pelajaran Jadi Waktu Saya Ngelola Karena Yang Sampai Ini Mahasiswa Yang Wajib Untuk Publikasi Sama Di Template Saya Saya Kasih Sampai Punya Pak Yunus Jika Ada Jika Bisa Dihapus Dia Masukin Nama Dosennya Di Penulis Kedua Dan Ketiga Tapi Dia Tulis Di Ucapan Terima Kasih Seluruh Dosen Pengujian Namanya Masuk Tumah Jadi Saya Agak Terbesaran Juga Mau Dihapus Dia Nulisin Ini Juga Dilema Mau Tidak Dihapus Tidak Boleh Supporting Agent Muncul Di Penulis Juga Tidak Diperbolehkan Kalau Penulis Kita Kita Hubungi Kita Kita Masih Bisa Jelaskan Tapi Kalau Misalkan Penulisnya Respontek Setelah Itu Kebetulan Jurnalnya Gratis Kita Tinggal Proses Dia Bisa Direview Dia Perbaiki Tapi Kita Mau Ngomen Ini Agak Agak Setah Itu Dilema Tapi Memang Kadang Bisa Dijelaskan Dia Dihapuskan Tapi Kalau Kita Menghapus Sendiri Juga Tidak Diperbolehkan Itu Salah Satu Pengalaman Yang Mungkin Supporting Agency Dia Cantumkan Yang Tidak Harusnya Ini Mungkin Peran Kita Sebagai Pengelola Untuk Memberikan Edukasi Kepada Bukan Hanya Dosen Kayaknya Juga Mahasiswa Yang Punyai Kewajiban Untuk Tafin Mungkin Di luar Konteks Cuman Pengalamannya Serupa Terkait Terima kasih Itu Kira-kira Silahkan Mari Terima kasih Pak Denny Dan Pak Yunus Pak Eko Sudah 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 Mendapatkan Jawaban Yang Cukup Terkait Dengan Penulisan Funding Sponsorship Di artikel Atau Di jurnal Kita Yang Perlu Saya Garis bawahi Di sini Mungkin Kita Mengangkat Sisi Penghargaan Dan Ucapan Terima kasih Karena Sudah Membiayai Artikel Kita Sudah Membantu Kita Untuk Aktualisasi Diri Di sini Bukin Seperti Itu Oke Kita Lanjutkan Di sini Ada Satu Pertanyaan Lagi Di kolom Chat Ini dari Bapak Atau Ibu Crash Mohon Bantuan Jika Nama Autor Jadi Ini Terkait Dengan Penulisan Nama Dalam Menulis Metadata Di sini Jika Nama Autor Kurang Satu Huruf Saat Terpublish Padahal Saat Penulisan Nama Autor Ada Ad Contributor Di sana Sebelum Publish Sudah Sesuai Atau Lengkap Semua Huruf Ini Bagaimana Kalau Permasalahannya Seperti Ini Bapak Silahkan Langsung Menjawab Terkait Dengan Sama Satu Huruf Yang Kurang Coba Kita Lihat Dulu Satu Tadi Saya Bilang Ini Terpaksa Karena OJS Kita Sudah Terlalu Banyak Dari Dua Tiga Titik Satu Kebawah Tiga Titik Dua Ke Atas Jika Memang Masih Bisa Diedit Ini Kan Resonable Hal Yang Memang Harus Diperbaiki Walaupun Sudah Terbit Jika Memang Masih Bisa Diedit Coba Diedit Dulu Kemudian Dilihat Kemudian Dilihat Bisa Tampil Apa Tidak Jika Dia OJS 3.2 Ke Atas Kita Unt Publish Aja Dulu Edit Kalau Saya Saran Awalnya Itu Tadi Selama Bisa Kita Edit Di OJS Edit Dulu Publish Ulang Tapi Jangan Lupa Ketika Unt Publish Perbaiki Tanggal Terbit Karena Bisa Jadi Baru Kedapatan 2-3 Bulan Setelah Artikel Terbit Tanggal Ketika Kita Publish Ulang Akan Tanggal Terakhir Bukan Tanggal Ketika Terbit Awal Itu Jangan Lupa Diperbaiki Selama Masih Bisa Diedit Di OJS Jika Memang Ternyata Crash Ini Adalah Akibat Masalah Yang Muncul Dari Websitenya Coba Di Cek Di Apa Di error Log OJS Dulu Masuk Kedalam Cipanel Biasanya Tercantum Kalau Memang Dia Ada Masalah Di Dalam OJS Biasanya Muncul Di Situ Pemberita Ketua Nah Jika Tidak Juga Kalau Setahu Saya Tinggal Dua Kalau Cres Dari OJS Masalah Metadata Error Jadi Cuma Dua Itu Yang Mungkin Bisa Dilakukan Untuk Penantisipasinya Kalau Emang Cres Di OJS Silahkan Perbaiki Di Sisi Mana Kawan-kawan Yang Menangani OJS Yang Ngerti IT Karena Saya Tidak Terlalu Menyarankan Bagi Yang Ahli IT Tapi Dia Tidak Mengerti OJS Karena Ini Dua Hal Yang Berbeda Belum Tentu Orang IT Menguasai OJS Jadi Dua Itulah Cek Dulu Metadata Di OJS Kalau Bisa Diperbaiki Dan Memang Bisa Tertangani Setelah Itu Bagus Kalau Memang Tidak Bisa Coba Cek Di Error Log OJS Apakah Itu Disebabkan Oleh Error OJS Atau Bisa Di Bidang Itu Diperbaiki Di OJS Saya Kira Itu Bu Maria Saya Kembalikan Oke Terima Kasih Pak Dany Pak Yunus Mungkin Bisa Menambahkan Begitu Betul Jadi Apa Namanya Asalkan Tidak Ada Penambahan Autor Baru Itu Cuman Kesalahan Minor Mungkin Kalau Misalkan Bapak Atau Ibu Chris Ini Sebagai Autor Misalnya Publish Di Jurnal Orang Tiba-tiba Ketika Dicek Ternyata Ada Yang Kurang Atau Kelebihan Huruf Jadi Sebaiknya Di hubungi Aja Editornya Disampaikan Bahwa Saat Begian Full Paper Atau Apa Semua Jadi Itu Sebenarnya Kan Bisa Apa Namanya Kalau Misalkan Cuman Ada Di Metadata Di Kelebihan Satu Huruf Jadi Insya Allah Bisa Kok Jadi Apa Namanya Tanpa Harus Ini Asalkan Nanti Caranya Baik-baik Editornya Disampaikan Saya Kalau Ada Langsung Tak Perbaiki Selama Masih Bisa Di Metadatanya Cuman Itu Catatnya Dari Pak Denny Jadi Jangan Lupa Nah Kalau Misalkan Nanti Kita Update Terakhir Itu Biasanya Nanti Tanggal Update Paper Itu Akan Berubah Cuman Memang Permasalah Kadang-kadang Ada Beberapa Editor Yang Tidak Mau Ketika Sudah Terdebit Itu Tidak Mau Tidak Mau Merubah Padahal Itu Silahnya Fatal Kalau Nama Autor Apalagi Untuk PAK Bapak Saya Sering Alami Ketika Di Kampus Saya Kebetulan Saya Di bagian Verifikasi Kali Ilmiah Saya Terusuri Di Halaman UR Paper Anehnya Lagi Jadi Paper Lengkap Namanya Di OJS Nggak Misalkan Beliau Penulis Kedua Penulis Ketiga Penulis Keempat Misalkan Anggap Penulis Pernama Yang Muncul Itu Hanya Penulis Pertama Jadi Beliau Tidak Muncul Ini Fatal Jadi Singkat Kalau Saya Sarankan Coba Hubungi Editor Jurnalnya Cuma Apa Mereka Bilang Yang Nggak Mau Merubah Nah Kalau Kita Sudah Kaya Gitu Allah Alam Kalau Kita Editor Kita Hargai Kebijakan Dari Pengulai Jurnal Jadi Kalau Masalah Bisa Bisa Kok Diubah Itu Asalkan Editor Mau Jadi Itu Aja Jadi Mungkin Pak Rizky Mau Menambahkan Silahkan Pak Rizky Banyak Pengalaman Ya Pak Rizky Mungkin Bu Maria Jadi Kalau Dibilang Bisa Bisa Asalkan Mau Nggak Editor Kalau Misalkan Mau Nggak Disampaikan Pak Denny Caranya Terima 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 Kasih Pak Yunus Dan Pak Denny Jadi Perlu Kita Cek Dulu Perlu Dicek Ke Management Metadatanya Masukannya Di sana Sudah Sesuai Atau Tidak Kemudian Lihat Juga Seperti Kata Pak Denny Tadi Error Di bagian Log OJS Karena Ini Sangat Berpengaruh Sekali Kalau Harus Publish Dan Unpublish Ini Jadi Penting Sekali Untuk Di Perhatikan Ini Dari Penanya Tadi Beliau Mengatakan Saya Pengelola Jurnal Dan Sudah Di Unpublish Dan Sudah Coba Mengedit Namun Tetap Tidak Berubah Ini Bagaimana Ini Bapak Sudah Di Unpublish Sudah Coba Diedit Tapi Tetap Tidak Berubah Mungkin Mungkin Ada Tanggapan Itu Tadi Makanya Saya Dua Opsi Yang Pertama Kita Cek Di OJS Dulu Ini Berarti Pengecekan Dan Editing Di OJS Sudah Terjadi Dan Ternyata Tetap Tidak Berubah Berarti Ada Masalah Di Dalam OJS Di Dalam Instalasi Website OJS Kalau Kasus Seperti Ini Hal Yang Harus Dilakukan Kita Kalau Tidak Mau Harus Masuk Kedalam Cipanel Kita Harus Masuk Kedalam Cipanel Lihat Crash Nya Muncul Dimana Salah Satu Media Untuk Melihat Crash Nya OJS Jadi Error Lock Dari OJS Nah Kalau Bapak Ibu Sekalian Hanya Pengawala Dan Tidak Menangani Sampai Kerana Itu Silahkan Berkonsultasi Kepada IT Di Kampus Masing-masing Yang Bisa Mengakses Ke Bagian Itu Karena Biasanya Bagian Itu Hanya Dipegang Oleh IT Kampus Yang Memegang Cipanel Dari Sistem Websitenya Begitu Kira-kira Mungkin Mungkin Menambahkan Sedikit Bu Maria Jadi Coba Mungkin Nanti Bu Chris Cek Pengaturan Bahasa OJS Jadi Saya Kemarin Juga Di OJS 32 Yang Di Kampus Saya Ketika Di Instal Pertama Kali Oleh Admin Menggunakan Dua Bahasa Nah Dua Bahasa Itu Inggris Sama Indonesia Kemudian Di Perjalanan Itu Hanya Mengatifkan Yang Inggris Saja Gitu Nah Jadi Ketika Sudah Publish Itu Gak Bisa Di Edit Coba Dicek Kalau Misalkan Bawaannya Menggunakan Dua Bahasa Ini Pengalaman Beberapa Minggu Yang Lalu Jadi Ketika Saya Confirm Ke Admin Ternyata Itu Jadi Ketika Saya Aktifkan Itu Itu Baru Bisa Jadi Kita Aktifkan Dua Dua Jadi Saya Kembalikan Pengaturan Awal Itu Baru Bisa Semoga Bisa Membantu Jadi Kemisalkan Tetap Gak Bisa Membantu Betul Ketika Pada Ini Silahkan Dihubungi Pihak IT-nya Untuk Dicek Lebih Lanjut Tapi Coba Dulu Di Pengatur Bahasanya Diaktifkan Bawaan Itu Dua Bahasa Baru Beberapa Minggu Yang Lalu Beberapa Jurnal Di Durusan Itu Sama Tidak Bisa Di Ketika Dikembalikan Ternyata Baru Bisa Ini Pengalaman Tapi Gak Tahu Mungkin Ada Yang Lain Silahkan Bisa Berbagi Disini Itu Bu Maria Terima 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 Kasih Pak Yunus Jadi Disini Bapak Ibu Pernanya Jadi Ada Satu Tambahan Informasi Lagi Mungkin Cek Di Pengaturan Bahasa Jadi Mungkin Namanya Lafal Bahasanya Seperti Itu Yang Pengaturan Bahasa Disini Karena Ada Inggris Kemudian Ada Bahasa Indonesia Dicentang Dua Duanya Mungkin Seperti Itu Seperti Kata Saran Pak Yunus Kemudian Seperti Kata Pak Denny Cek Pengolah Jurnalnya Sistem Di Dalam Seperti Apa Seperti Itu Bapak Atau Ibu Penanya Terkait Dengan Kesalahan Tidak Ada Perubahan Terkait Nama Selanjutnya Ini Saya Berikan Kesempatan Kepada Pak Muhammad Rizki Tadi Sudah Angkat Tangan Silahkan Bapak Mau Menambahkan Atau Bertanya Silahkan Terima kasih Mbak Maria Saya Mohon Izin Pak Yunus Pak Denny Bertanya Lagi Diskusinya Sangat Menarik Terkait Perubahan Metadata Autorship Kami Terus Terang Sering Mengalami Kasus Dimana Autornya Sering Ketika Sudah Exceptive Dia Mengajukan Perubahan Metadata Untuk Autorship Ini Dan Ada Kasus Dia Minta Berubah Setelah Terbit Nah Setelah Terbit Ini Kan Jadi Susah Dan Kami Terus Terang Tidak Menginginkan Ada Perubahan Jadi Kami Mengajukan Pernah Mengajukan Perubahan Dalam Bentuk Corrigendum Jadi Corrigendum Dari Autornya Yang Ada Kesalahan Pertanyaan Saya Adalah Begini Ini Mungkin Konteksnya Di luar Akreditasi Seandainya Kita Mengajukan Perbaikannya Tidak Melalui Corrigendum Ataupun Eratum Artinya Kita Langsung Edit Metadatanya Di Artikel Itu Apakah Akan Mempengaruhi Pada Saat Artikel Tadi Didaftarkan Untuk Aktivasi Crossmark Kalau Crossmark Tercatat History Dari Perubahan Atau Update Dari Artikel Tadi Kami Terus Terang Tidak Berani Mengaktifkan Crossmark Sampai Saat Ini Karena Kami Sering Melakukan Perubahan Metadata Autor Ini Sebelum Artikel Diterbitkan Tapi Kalau Misalkan Dia Sebelum Terbitkan Dia Tercatat Dia Tidak Akan Muncul Sebagai Versi Yang Baru Di Crossmark Jadi Kalau Misalkan Sudah Terbit Kemudian Kita Mengedit Di Crossmark Tercatat Tidak Bapak Ibu Saya Kami Terus Terang Tidak Berani Mengaktifkan Crossmark Alasannya Itu Mungkin Di tempat Pak Yunus Atau Pak Deni Atau Mungkin Di tempat Pak Eko Mengaktifkan Fitur Crossmark Pak Yunus Silahkan Siapa Yang Sudah Siap Sedia Apa Namanya Kalau Di jualan saya Itu Belum Saya Aktifkan Pak Yang Crossmark Dulu Pernah Satu Edisi Yang Pengabdian Saya Itu Habis itu Kesaktifkan Lagi Jadi Kalau Nanti Berkait Dengan Efek Efek Berikutnya Mungkin Mohon maaf Belum Pernah Saya Explore Terkait Dengan Itu Tapi Mungkin Secara Sederhana Jadi Apa Namanya Apa Paling Nanti Ini Mohon maaf Mungkin Karena Belum Ini Tapi Mungkin Nanti Secara Prinsip Mungkin Juga Akan Tercata Seperti Mungkin Yang Editor History Yang Ada Di UJS Tapi Nanti Yang Sebenarnya Ini Mohon maaf Rizki Jadi Apa Namanya Belum Saya Explore Lebih Lanjut Terkait dengan Crossmark Ini Terkait dengan Perubahan Metadata Karena Selama Ini Saya Kalau Ada Perubahan Metadata Langsung Perubah saja Paling Paling Nanti Tidak Lihat Dari What Namanya Editor History Yang Ada Di OJS Jadi Mungkin Pak Eko Atau Pak Denny Ada Tambahan Silahkan Saya Nambahkan Sedikit Cuman Itu Terkait Crossmark Saya Malah Belum Berani Sama Sekali Betul Kata Rizki Saya Belum Berani Sama Sekali Mengaktifkan Fitur Ini Karena Itu Tadi Dampaknya Lumayan Besar Selama Ini Terkait Dengan Kesalahan Metadata Jika Itu Memang Kesalahannya Sifatnya Adalah Metadata Yang Ya Memang Kesalahan Yang Logis Saya Akan Perbaiki Begitu Saja Tapi Dengan Syarat Tentunya Kalau Kesalahan Dari Editor Saya Akan Langsung Perbaiki Tapi Kalau Kesalahan Itu Dari Autor Di Luar Dari Penambahan Autor Saya Biasanya Minta Dulu Pernyataan Dari Penulis Nah Ini Sifatnya Of The System Tapi Dia Mengupload Ke Sistem Saya Minta Pernyataan Dari Penulis Dulu Bahwa Ini Memang Adalah Kesalahan Fatal Yang Harci Perbaiki Tapi Jika Kesalahannya Yang Dimaksud Kesalahan Ini Yang Seperti Saya Sebutkan Di Awal Menambahkan Autor Artinya Dia Cuma Nulis Dua Orang Tiba-tiba Setelah Publish Dia Minta Tambah Jadi Tiga Alas Njigul Kita Tidak Tau Dan Walaupun Dia Menyerahkan Surat Pernyataan Ataupun Dengan Ketertuan Ketertuan Yang Ada Di Sistem Saya Tetap Tidak Terlalu Yakin Karena Bisa Jadi Ini Hanya Sebuah Trick Untuk Mencari Keuntungan Saya Langsung Tidak Poin Saja Saya Akan Berpikir Seperti Itu Karena Penambahan Autor Ini Sangat Riskan Bisa Jadi Jangan Jangan Dia Memang Ada Kepenting Tertentu Untuk Menambahkan Kecuali Di Artikel Dia Tulis Tiga Yang Sering Terjadikan Seperti Ini Di Artikel Dia Tulis Tiga Kita Bisa Saja Editor Lupa Tidak Terpantau Terpublish Sedangkan Dia Submit Tidak Menambahkan Contributor Atau Autor Hanya Ter-input Yang Si Submit Aja Nah Kalau Ini Kesalahan Berarti Hanya Pada Editor Bisa Kita Edit Aja Kemudian Kita Kasih Informasi Tambahan Terkait Perubahan Tapi Kalau Saya Pribadi Sangat Tidak Apa Sangat Tidak Terlalu Mengizinkan Jika Itu Tidak Urgen Terhadap Perubahan Metadata Karena Apa Terutama Metadata Inti Karena Ketika Kita Merubah Masalahnya Adalah Kalau Journal Kita Belum Berdoi Tidak Masalah Kalau Journal Kita Sudah Berdoi Kita Pasti upload Lagi Doi Ulang Walaupun Hanya Pada Artikel Yang Bermasalah XML Kita Upload Lagi Ke Crossref Biasanya Walaupun Tidak Benar-benar Konflik Dia Akan Memberikan Email Bahwa Ini Sudah Ada Walaupun Mungkin Tetap Akan Diperbaiki Tapi Tidak Secepat Ketika Kita Meng-upload Di Awal Nah Konflik Ini Yang Kita Coba Hindari Jadi Kalau Memang Tidak Urgen Dampaknya Akan Kedui Kalau Bisa Tidari Mengedit Apalagi Penambahan Autor Sangat Sangat Rawan Terutama Untuk Keberlanjutan Dari Journal Kita Sendiri Karena Berdampak Pada Data Didui Terima kasih Pak Denny Dan Pak Yunus Ya Pak Rizky Bagaimana Pak Ya Di Sini Saya Kemudian Saya Scroll Di Kolom Chat Di Ada Chat Dari Pak Reza Fauzan Di Tindakan Pencegahan Untuk Hal Ini Kalau Ada Seperti Ini Kita Perlu Lihat Pada Fase Copy Editing Kita Pastikan Semua Data Sudah Disetujui Oleh penulis Dan tim Redaksi Harus Ada Persetujuan Di sana Supaya Tidak Terjadi Harus Publish Unpublish Ini Tentu Saja Tidak Kita Harapkan Seperti Itu Bagaimana Pak Rizky Ada Tanggapan Mungkin Terima kasih Pak Yunus Pak Denny Dan Bu Mari Saya Sepakat Disampaikan Tadi Memang Ini Harus Dilihat Kasus Demi Kasus Agak Susah Kalau Misalkan Mengambil Contohnya Secara General Nah Tadi Terkaitan Crossmark Tadi Mungkin Kaitannya Adalah Dengan Kaitan Metadata Di Doe Juga Tentunya Yang Disestorkan Di Cross Traff Dan Yang Disampaikan Pak Reza Paujan Tadi Tentu Untuk Kasus Yang Pre-publish Bukan Post-publish Kalau Yang Sudah Publish Kan Dia Sudah Lewat Tahap Kepediting Ini Poin Saya Sebenarnya Adalah Karena Perubahan Metadata Ini Sebenarnya Ada Dua Kasus Apakah Dia Bisa Melanggar Etik Publication Atau Tidak Kesalahannya Karena Ketidaktahuan Tentu Kalau Misalkan Kita Pengelola Jurnal Kita Bisa Menilai Apakah Perubahan Ini Dia Sarat Dengan Konflik Of Inter Atau Tidak Tertama Kalau Misalkan Bertambah Dan Yang Ditambahkan Tidak Berhubungan Tapi Pertanyaan Saya Tadi Terkait Perlu Tidak Kita Mengaktifkan Perubahan Tadi Kalau Misalkan Kita Melakukan Aktifasi Di Peter Cross Saya Terserang Tidak Berani Karena Kami Masih Sedikit Berhentakan Untuk Pengelolaan Metadata Ini Karena Jurnal Tempat Kami Tidak Hanya Yang Saya Kelola Saja Banyak Dikelolakan Yang Lain Punya Pandangan Masing-masing Dan Kita Tidak Bisa Memaksakan Juga Maka Kami Tidak Berani Aktifkan Fitur Itu Meskipun Sekarang Gratis Kalau Saya Tidak Salah Fiturnya Aktifasinya Terima Kasih Banyak Bu Maria Pak Yunus Padini Dan Yang Terima Kasih Pak Rizky Bukan Ada Anggapan Atau Apa Begitu Dari Pernyataan Pak Rizky Tadi Tadi Ada Pak Eko Mungkin Mau Menambahkan Bagi Pengalaman Jadi Kalau Saya Sama Pak Rizky Biasanya Di Copy Editing Saya Email Ke Autor Atau Saya WA Ke Autor Karena Nanti Setelah Email Itu Disuduhi Atau Dalam WA Itu Mereka Sudah Tutup Maka Jadi Ketika Sudah Dipublish Itu Biasanya Saya Tunggu Lagi Masih Dalam Jangka Waktu Satu Bulet Takutnya Nanti Para Autor Itu Akan Konfirmasi Ke Editor Lagi Tentang Kesalah Nama Atau Berkaitan Dengan Metadata Jadi Memang Saya Masih Tunggu satu bulan, kalau dalam perjanjian itu saya tegaskan bahwa ketika sudah ada copy editing, kemudian tidak ada perbaikan, kemudian tetapi setelah saya terbitkan ada perubahan, meskipun belum saya baru-baru, itu saya kenakan denda. Jadi dendanya seharga artikel itu terbit. Jadi saya anggap autor itu tidak konsisten dengan permintaannya, karena kita sudah mengirimkan copy editing. Dan di OJS 2 itu masih ada tentang untuk autor menyetujui copy editing. Jadi saya anggap sudah sepakat. Jadi memang selama ini saya belum pernah mengatakan terus sepakat, jadi solusi saya untuk mengatasi metadata itu, biarnya yang pertama itu juga terbit saya hubungi dulu copy editingnya seperti ini. Kemudian yang kedua setelah terbit saya tunggu satu bulan tidak ada apa namanya tanggapan kembali tentang artikelnya, betul-betul saja maka saya langsung lakukan ini. Itu saja Bu Maria dan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko. Jadi ada tambahan lagi nih ya. Jadi ada pengalaman ya, ada yang menggunakan sistem semacam punishment seperti itu ya. Ada denda di sini ya. Jadi itu menarik sekali ya. pada bagian copy editing ini, kita perlu tegaskan lagi ya. Pada bagian copy editing check and recheck seperti itu dan harus ada agreement di sini ya persetujuan antara peneliti ya autor dengan publisher di sini. Kalau misalnya terjadi kesalahan dan sebagainya ya ada punishment seperti itu ya. Ini kita menghindari supaya kita tidak kerepotan nanti ya. gitu. Terima kasih ya Pak Eko. Selanjutnya ini ada pertanyaan ini ya. Pertanyaan dari Pak Gali Persada. Ini Pak Gali mau langsung bertanya atau saya bacakan ini Pak? Pak Gali? Oke. Pertanyaan dari Pak Gali ini ya terkait dengan nama autor ini tadi ya. Apakah penambahan nama autor akan mempengaruhi penilaian akreditasi? Karena terkadang ada autor yang menghubungi untuk menambahkan menambahkan nama. Ini tadi ya kasusnya ini berlanjut ya pertanyaannya. Kesalahan ada di autor yang lupa memasukkan nama biasanya ya. Jika kita ubah ya ketika kita ubah bagaimana kita meyakinkan asesor ya asesor jurnal bahwa penambahan nama karena kesalahan penulis. Nah ya. Bapak-bapak ya Bapak Ibu silahkan. Bagaimana meyakinkan asesor jurnal ini ya kalau ada penambahan nama dan itu bukan kesalahan dari publisher di sini tetapi kesalahan autor ya. Silahkan. Siapa Pak Yunus dulu atau Pak Denny? Denny dulu silahkan Pak Denny. Ini sebenarnya pembahasan berlanjut ya ceritanya. Ini by persepsi aja deh kalau saya sendiri sih ya. Itu tadi seperti yang Mas Rizky bilang. Kebanyakan. Kita tidak berniat mencurigai seseorang tapi masalahnya kualitas jurnal kita juga dipertaruhkan. Kebanyakan penambahan artikel ini konflik of interest saya sudah memandang seperti itu karena sangat tidak logis jika kalau kita nulis di artikel file-file yang di-upload sendiri sudah ketahuan itu jumlahnya. Tiba-tiba minta tambah kan jadi aneh gitu. Kalau saya dalam hal menambahkan penulis sebagian besar akan saya reject. To the point saja kalau di jurnal saya sebagian besar akan saya reject untuk penambahan itu. Karena konflik of interestnya sangat besar. efeknya ya itu tadi. Takutnya jurnal kita dianggap melanggar etika publikasi sehingga kalau dalam ranah akreditasi ya itu beresiko untuk penilaian yang penurunan penilaian gitu. Ya dampaknya akhirnya kan juga ke kualitas jurnal kita kepada yang dipandang oleh asesor. Kalau saya sudah ambil keputusan saya tidak akan terima. Karena terlalu beresiko. Gitu aja deh kayaknya. Oke silahkan. Mungkin Pak Yunus mau menambahkan. Saya rasa sudah jelas daripada ini. Juga istilahnya dari awal sudah disampaikan. Dan tadi juga ada penegasan. Jadi memang kalau penambahan author sih memang susah untuk kita tolerir. Karena kita juga ada tahap copy editing. Kita bisa pedagas di sana. Nah memang seperti yang saya sampaikan di CRP memang kadang-kadang permasalahannya tuh gini Pak Denny, Pak Eko. Kadang-kadang author tuh berubah pikiran Pak saat sudah terbit gitu. Masalah itu di sana gitu. Jadi kalau saya memang ada pengalaman. Jadi ketika di CE itu copy editing itu kita kasih. Kadang-kadang nggak dibalas juga email kita gitu. Kita email nggak dibalas gitu. Saya kasih waktu. Jika sampai dengan tanggal sekian tidak ada respon dari author maka dianggap setuju. Berarti kita langsung masuk ke tahap production. Kadang-kadang nggak dibalas juga Pak Umar ya. Nah akhirnya kita publish. Nah masalah muncul di sana gitu. Kadang-kadang ini. Tapi memang saya sangat setuju dengar Pak Denny tadi. Kalau nambah author saya juga gitu Pak. Jadi auto reject. Jadi tidak ada toleransi kalau nambah author. Apalagi dari awal kan berbahagia dan sebagainya. Kecuali mungkin case-case sederhana kayak tadi. Mungkin apa namanya. Urutannya salah. Misalnya dia penulis pertama jadi kedua. Itu masih bisa di. Masih wajar lah. Karena tidak menambah dengan posisi. Kemudian ada kelebihan huruf. Kurang huruf. Nah itu juga wajar gitu. Nah kalau yang tadi itu sih. Mohon maaf ya. Itu mengerjain editor gitu. Kalau yang seperti itu gitu. Kita sudah baik-baikin dan sebagainya gitu. Nah tentunya juga nanti ketika kita merubah. Akan dicek juga kan. Historiannya kelihatan juga semua Bu. Jadi Bu Maria aja kelihatan. Jadi kualitas jurnal kita juga mempengaruhi. Reputasi kita juga nantinya. Ini masukin aja ke jurnal sana. Gampang kok sekarang masukin. Besok nambah selesai gitu. Nah itu juga perlu menjaga reputasi kualitas. Karena kalau udah begini. Insya Allah nanti. Akhirasi juga akan menjadi bagus insya Allah. Ya mungkin itu Bu Maria. Kalau yang nambah belakangan sih. Kalau ditanya pendapat pribadi. Ya sama menyalahi etika publikasi gitu. Kenapa enggak dari awal sudah di ini. Nah terutama yang CE tadi copy editing gitu. Ya mungkin itu Bu Maria. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Yunus. Jadi Pak Galih ya tadi jawabannya dari para narasumber. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah masalah seperti ini. Memang kita kembali kita tekankan pada bagian copy editingnya itu tadi. Kemudian ya seperti kata Pak Deni tadi. Langkah ekstrimnya itu ya reject ya. Reject aja sudah gitu. Tapi memang masalah ya kalau ini nanti yang meminta itu seperti kata Pak Rizky disini ada pejabat kampus ya. Orangnya di atas itu ya ini ribet masalahnya kalau seperti ini ya. Kita dilema jadinya seperti ini. Mau pertahankan kualitas dari jurnal kita atau bagaimana ini ya. Jadi itu mungkin perlu ditekankan lagi ini bagaimana meyakinkan asesornya ini mungkin ya. Ini dari Pak pertanyaannya Pak Galih ini tuh bagaimana meyakinkan asesor jurnal. Kayak gitu kalau penambahan nama ini tuh ya karena kesalahan penulis tadi itu ya. Asesor jurnalnya mungkin perlu ditekankan. Jadi disini bagaimana ini ya Pak Deni, Pak Yunus. Pak Eko nih ahli silahkan Pak Eko nih kalau masalah asesornya Pak Eko. Ya Pak Eko mungkin ada tambahan Pak. Kalau saya sih tidak ada ya tidak ada apa namanya. Kayaknya sepertinya asesor tidak tahu aja. Mungkin yang masukkan dari asesornya metadatanya gitu. Jadi metadatanya jangan sering dilupa-lupa gitu ya. Tapi kalau nama autor jawa apa namanya tetap dilihat sebagai konsistennya itu mungkin gaya selinggung aja. Jadi kalau nama mungkin biasanya asesor itu hanya melihatnya di apa namanya di metadatanya, di editnya gitu ya. Jadi kan ketika kalau di OJS 2 itu kan kalau sudah publish itu bisa di edit metadata dan itu di story itu biasanya terlihat. Jadi kalau kita sudah publish kemudian edit metadata, maka di situ akan terlihat juga editan kita. Nah itu biasanya dikasih masukkan oleh asesor sebelum terbit. Pastikan semua identitas yang berkaitan dengan metadata itu sudah tertulis dalam guna. Gitu, Bu Maria. Oke baik, terima kasih ya Pak Eko atas tambahannya. Demikian Pak Galih ya. Bagaimana, adakah beliau di sini? Mungkin mau memberikan tanggapan secara langsung. Ada? Oke baik ya. Saya rasa tidak ada. Kita lanjutkan lagi ya Bapak-Bapak. Ini ada satu pertanyaan lagi ya dari Ibu Yulia ya. Dari Ibu Yulia Aidi. Bagaimana solusinya jika di pertengahan jalan proses review ya ada penulis tiba-tiba menarik artikel. Lama merevisi karena lama ada proses revisi. Nah sementara kita sudah anggarkan untuk biaya review untuk mitra besarinya. Nah kalau kasusnya seperti ini, ini bagaimana ya? Ini pada pengolahan ya manajemen publikasi ya. Silahkan. Nah ini berarti ini masalah internal. Saya agak-agak bingung juga mau jawabnya. Soalnya ya masalah anggaran biaya itu internal kampus. Ini juga sering terjadi. Saya juga mengalami yang seperti ini. Ya kalau saya pribadi nggak bisa ngapa-ngapain. Karena ya itu tadi. Kalau memang reviewernya ini, ya kalau reviewernya deket ya. Saya pernah memang ngajak ngobrol oleh viewer. Dia kebetulan open-minded aja orangnya. Nggak masalah. Tapi kalau reviewernya yang minta, ya sudah. Kita, kalau saya sih laporkan aja bahwa kondisi seperti itu. Ya tinggal kampus yang membayarkan. Tapi kembali lagi lah ya. Itu kebijakan kampus. Ini di luar dari WW6 terkait dengan tips dan trik publikasi. Sebenarnya ini masalah internet di kampus masing-masing. Nggak bisa jawab dalam-dalam. Mungkin Pak yang lain yang lebih pernah berpengalaman terkait ini. Silahkan. Ya terima kasih Pak Denny. Ya mungkin Pak Yunus mungkin ada tambahan ya. Terkait dengan artikel yang tiba-tiba ditarik ya. Tiba-tiba ditarik. Sedangkan kita sudah menganggarkan biaya untuk review. Gimana Pak? Betul ini masalah rumah tangga kita masing-masing. Jadi tentunya pengolah jurnal pasti punya kebijakan sendiri-sendiri. Jadi ada beberapa yang saya tahu itu mengenakan punishment. Dia narik tetap terbayar. Ganti rugi. Tapi kembali lagi ke pengolah jurnalnya. Ada juga yang langsung masuk blacklist. Semua autor itu di blacklist semua. Nggak boleh masukin lagi. Ada juga yang seperti itu. Kalau saya sih selama ini ya. Apa ya. Nggak berarti menjawab juga gitu. Artinya memang rahasia kita sebagai pengolah jurnal. Tapi kalau memang sudah kayak gitu ya paling ya. Walaupun kita nggak bilang sampaikan ke. Tapi biasanya saya konfirmasi dulu. Ini kenapa ditarik gitu kan. Jadi kalau misalkan alasannya bisa ditempat dengan baik. Atau apa gitu ya. Tapi tetap nanti apa namanya ya. Ya paling walaupun kita nggak saja tulis tapi ya. Perasaan aja sih. Nah paling dalam hati kan kita bilang. Nanti kalau masukin lagi ya paling kita nggak ini gitu. Jadi sebenarnya kan ini kemenyalahi etika publika sebenarnya. Karena kan mereka itu kan sebelum masuk tahap itu kan mencintang kan di submission requirement itu kan. Jadi bersedia. Nah jadi kalau misalkan naik kesalahan autornya gitu. Nah jadi itu seharusnya ketika sudah di masa review ya nggak boleh ditarik gitu. Nah kalau mau ekstrim. Itu saya pernah menerapkan satu. Jadi saya bilang punishment-nya ya ini kalau mau narik ya bayar gitu. Dibayar Bu Maria dibayar gitu. Nah tapi dia publish tempat lain. Tapi ya semacam kayak ganti punishment gitu. Tapi itu aja sepengalaman terakhir. Beberapa lagi yang naik itu saya biarkan. Jadi nggak saya proses gitu. Karena setelah juga kurang begitu bagus sudah nggak biarkan gitu. Nah sekali lagi kalau ini sih kembali ke dapur masing-masing. Jadi silakan Bapak Ibu. Jadi kan yang paling penting sih cantumkan di apa namanya di web gitu. Biar nanti karena ada kejadian Bu Maria Bapak Ibu. Ada kejadian. Jadi kebijakan seperti ini tidak dicantumkan di etika publikasi gitu. Artinya ketika nanti autornya narik. Nah apa punishment-nya. Dicantumkan akhirnya terjadi perdebatan gitu. Mana aturannya yang bilang begitu gitu. Nah itu juga ada kejadian. Bukan saya teman-teman tongolah jurnal yang lain gitu. Akhirnya sempat ini bermasalah gitu. Nah artinya Bapak Ibu kalau memang kita ada punishment dan itu ya cantumkanlah di tiga publikasi. Beberapa teman yang saya lihat itu ada menerapkan punishment-nya. Jadi itu. Ada juga langsung ekstrim. Masuk blacklist gitu. Nah tapi kembali lagi silakan Bapak Ibu ini apa namanya ini. Kembali ke kebijakan kita masing-masing. Dan kebijakan itu kita cantumkan di web kita gitu. Nah misalkan bagaimana kan Anda kan kayak penarikan artikel didapreview dan setelah itu sebagainya itu kan kita cantumkan di. Kebijakan publikasi kita di web. Dicantumkan itu aja sih. Dan saya Ibu Maria. Jadi terima kasih ya Pak Yunus. Ya tadi Pak Eko mungkin mau menambahkan. Terima kasih. Jadi ini salah satu kendala jurnal kita semua ya. Jadi kan orang Indonesia ini kan bekerjanya ini kan sesuai dengan standar-standar penilaian gitu ya. Karena standar penilaian itu maka sekarang eranya bekerja sekarang itu adalah bekerja jurnal secara akreditasi. Jadi kalau sudah akreditasi kasus-kasus seperti Ibu itu minim gitu ya. Bukan berarti nggak ada tapi minim. Kecuali kalau kita sudah terakreditasi kita dua atau kita terindik skopus mungkin nggak ada kan seperti itu ya. Tapi kalau masih belum akreditasi ataupun masih kita empat gitu ya. 5, 4, 5, 6 itu masih bisa ya. Masih ada kemungkinan para autor itu menarik. Karena kan autor kita ini memasukkan artikel itu kan dalam rangka dua hal. Kalau tidak tugas hadir kuliah ya untuk memenuhi pangkat gitu ya. Jadi kalau saya memang secara pribadi saya terapkan blacklist gitu ya. Jadi beberapa kampus yang prodinya sama gitu ya. Mungkin karena mereka mengikuti tugas akhir gitu ya. Jadi sudah saya kirim lagi bahwa seterusnya tidak usah kirim ke saya gitu ya. Jadi memang saya berlakukan itu gitu ya. Karena tidak apa namanya biar tidak diulangi gitu ya. Jadi ada prodi yang sama gitu ya. Itu memang tidak. Langsung saya pros, langsung saya reject gitu ya. Kemudian juga seringkali saya kontak konfirmasi kembali gitu ya. Jadi saya tawarkan apakah tetap lanjut dengan model artikel yang lain gitu ya. Dengan artikel yang lain atau tetap. Jadi kita harus apa ya ya. Bekerja keras memang kalau belum akreditasi ya. Kalau belum akreditasi memang harus bekerja keras. Jadi artikel-artikel yang ada itu harus kita bisa manfaatkan supaya tidak terbit tepat waktu. Tapi kalau sudah akreditasi untuk kasus-kasus seperti itu ada saja gitu. Tidak, teman ini berarti tidak terlalu banyak sebelum kita kalau menjaga akreditasi. Itu saja sih Ibu Maria dan Pak Yulia. Terima kasih ya tambahannya Pak Eko ya. Jadi Ibu Yulia di sini ya. Ini memang paling sering itu kejadiannya itu kalau ya lambat ya untuk memproses seperti itu ya. Kemudian sudah diterbitkan di jurnal lain seperti itu ya. Ini sulit sekali ya. Jadi yang perlu kita garis bawah di sini ya. Kita perlu pastikan betul-betul kebijakan ya. Kebijakan dari jurnal masing-masing. Dan itu tempatkan di bagian etika publikasi dan tulis memang jelas-jelas di situ di web jurnalnya ya. Jadi nanti kalau ada yang ditanyakan dan sebagainya itu bisa merujuk langsung ke sana ya. Seperti itu ya Ibu Yulia, terima kasih banyak atas pertanyaannya ya. Oke selanjutnya ini Pak Galih ya. Pak Galih sudah raise hand ya. Saya berikan kesempatan kepada Pak Galih. Silakan Pak. Ibu Maria, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko, Pak Yunus ya. Pak Yunus atau Pak Yunus atau yang lain tadi yang sudah menjawab pertanyaan saya. Tapi saya nggak mendengar karena terlempar tadi dari Zoom ya. Karena jaringannya kurang bagus. Berbagi pengalaman aja Ibu terkait dengan yang tadi penarikan artikel tadi. Kalau seperti yang dibilang Pak Yunus tadi, kalau misalkan dia masih belum publis mungkin jadi ranah dapur kita ya. Mungkin ya, mungkin kita bisa menyikapi itu. Tetapi sebenarnya pada waktu pengalaman kami, pada waktu artikel itu sudah publis sebenarnya itu akan merugikan juga di pihak autor sebenarnya. Kemarin kejadian di tempat kami itu ya, tidak perlu saya sebutkan, siapa yang mengirim, pada waktu sudah publis dia minta ditarik. Ditarik. Nah oke, nggak apa-apa. Kita kasih dia kesempatan untuk menarik, tetapi dengan perjanjian bahwa dia menarik atas permintaan dari autor. Tidak akan tetapi muncul masalah di kemudian hari. Ternyata di dalam sekolar dia muncul dua artikelnya. Artikelnya muncul dua di dua publisher yang berbeda. Dan itu tidak diakui di penilaian aman pun, itu tidak diakui. Karena dianggap sebagai publikasi. Mungkin itu bisa disampaikan kepada autor mungkin seperti itu. Itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Gali atas tambahan, masukan, dan jawaban kepada kita semua ya. Jadi memang ini permasalahan dapur masing-masing, tetapi perlu dipastikan lagi ya bahwa kita memasukkan kebijakan ini dengan jelas, punishment-nya juga harus jelas di sini dan dimasukkan di dalam web jurnal kita ya. Ini memang persoalan yang jelimat sekali seperti itu, tapi saran dan masukan dari teman-teman tadi dari narasumber, saya rasa cukup kayak gitu untuk kita, sebagai bekal kita ya untuk mengatasi masalah ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini ada satu lagi pertanyaan ya, satu lagi pertanyaan dari Ibu Vivi Aulia ya. Ijin minta masukan ya. Bagaimana menghadapi artikel yang sudah review, tapi masih aja tidak sesuai dengan template ya. Kami capek ngeditnya ya, ini capek ngeditnya. Sementara jurnal kami ini masih baru dan cari-cari penulis. Dan jurnal kami ini jurnal Abdimas, di mana dosen yang menulis seringkali nyuruh mahasiswanya. Aduh, ini jujur sekali ini ya. Ibu, jadi artikel yang dikirim tidak karuan bentuknya karena dikerjakan oleh mahasiswa. Disuruh perbaiki pun masih tetap sama. Apakah langsung di-reject saja kasus seperti ini atau bagaimana? Ini mohon masukannya ini. Silahkan. Pak Deni, Pak Yunus. Silahkan Pak Deni. Saya dulu ya. Ini sebenarnya ini jadi jatuh ke forum surcol nih ya. Cuman gak apa-apa. Artinya kita memang apapun termenanya, kita wadahi saja. Karena di kesempatan-kesempatan seperti inilah kita tahu masalah-masalah sharing, masalah-masalah dari pengelola. Kalau terkait dengan template yang tidak sesuai-sesuai, ini udah masuk review apa belum? Itu saya tanya dulu. Kalau di pengalaman saya gini ya, jurnal Abdimas ini skopnya apa dulu? Ada dua pertanyaan saya lempar balik. Kalau skopnya spesifik memang agak susah. Tapi kalau jurnal Abdimas ini skopnya umum, skopnya itu justru Abdimas yang mau dari bidang ilmu apapun itu justru lebih mudah sebenarnya mencari autor. Kalau alasannya kekurangan autor. Kalau saya, pengalaman pribadi ya, yang saya hadapin bukan cuma jurnal Abdimas sebenarnya, jurnal yang di Heltimu sendiri pun yang saya kelola disebutkan oleh Bumaria tadi. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang submit karena alasan syarat kelulusan. Kalau saya menerapkan template ini tidak di akhir ataupun di tahap review. Jadi kembali ke kebijakan masing-masing pengelola. Kalau saya menerapkan kebijakan di mana template ini harus sudah fix sebelum saya serahkan ke reviewer. Kalau di OJS itu submission ya, usila umumnya pre-review. Saya menerapkan kebijakan pre-review itu yang pertama template harus sudah sesuai. Yang kedua sudah lolos uji plagiasi yang saya inisiasi dengan kawan-kawan pengelola. Yang ketiga, fokus endkopnya sudah sesuai atau belum? Kalau tidak memenuhi tiga kriteria ini, maka satu saja tidak sesuai dan kita minta perbaiki ini tidak merespon, ya sudah reject. Saya pernah mengembalikan lima kali atas dasar template. Jadi dia sudah lolos plagiasi, saya cek plagiasi beres. Kemudian fokus endkop juga sudah sesuai. Tapi template saya kembalikan lagi, dia perbaiki katanya ternyata tidak sesuai. Itu sampai lima kali. Ada yang sampai tiga kali nyerah, jadi dia sudah tidak bisa dihubungi, ya sudah saya ke-reject. Ada yang sampai lima kali masih getol, mau perbaiki, yang kelima dia perbaiki, itu oke. Saya terima. Tapi di kelima berhasil. Ada yang sampai tujuh kali tidak beres-beres, sudah ini sudah limit bagi saya. Lima itu pun sebenarnya sudah limit, tapi saya mengisi keempatan. Di tujuh kali ternyata tidak ada perbaikan juga. Sudah, dengan alasan itu saya cukup alasan untuk reject. Terkait dengan takut kekurangan penulis, ini masalah teknis saja kalau menurut saya ya. Apalagi kalau jurnal abdinas itu penggemarnya banyak. Asalkan kita jualannya ekstrim, kalau saya bilang jualannya ekstrim. Mau di IG, mau di WA, grup Telegram, mau di website, mau di Facebook, kalau masih ada yang pakai, ya terserah kalau kita bisa jualan ya banyak-banyakin aja gitu loh warawiri di sana kemari. Insya Allah banyak kok yang submit. Saya pernah pengalaman saat timu itu saya sudah mulai reject di volume 1 nomor 2. Alasannya rata-rata karena template, karena kan reviewer masih tidak terlalu ketat pada waktu itu. Nah alasan karena template, awalnya takut nih. Jangan-jangan saya kekurangan penulis. Ternyata tidak, saya sering melalui warawiri di sana kemari. Bahkan di volume 1 nomor 2 itu pun sudah overload ternyata penulis gara-gara warawiri itu. Jadi bukan karena, kalau menurut saya bukan karena kualitas jurnal kita yang belum akstrim terus kekurangan author, tidak. Tapi bagaimana kita meiklankan jurnal kita, bagaimana kita membuat jurnal kita menarik bagi orang, itu yang menjadi fungsi. Jadi kalau alasannya capek mengedit, yaudah. Saya udah tutup statement aja. Reject. Itu saja kayaknya. Oke baik, terima kasih Pak Denny. Ya, Pak Yunus mungkin ada pengalaman terkait ini. Silahkan Pak. Ya, kurang lebih sama dengan Pak Denny, Bapak-Ibu. Jadi kan memang, apa namanya, kita kan nggak mungkin mengirimkan ke tahap review jika di tahap awal masih parah kan. Nggak sesuai tipe dan sebagainya. Tugas editor sama reviewer kan berbeda. Kita sebagai editor di tahap des-evaluasinya, sehingga nanti reviewer itu fokus ke kontennya. Nah, jika menghadapi hal seperti itu, ya. Apa namanya, jika sudah dikasih nggak sesuai dengan template atau apa, nah itu hak kita kan itu untuk mengembalikan. Ya, artinya selama belum sesuai, jangan dikirim, dikembalikan terus, gitu. Nah, kecuali misalkan Bapak-Ibu atau kita misalkan, ini mohon maaf, berdua tanda kutip, misalkan sangat butuh sekali, ya sangat-sangat butuh kemudian untuk melengkapi itu, kemudian berniat membantu, ya silahkan, gitu. Tapi kalau dari segi etika, ya itu nggak boleh. Kalau sudah nggak sesuai, ya kita kembalikan, gitu. Jadi kalau kayak gitu kasusnya diteruskan ke reviewer, hasilnya nanti reviewernya. Nah, jadi apalagi satu reviewer di jurnal itu mereview lebih dari satu. Satunya bagus sekali sesuai, kok satu ini parah sekali, gitu. Nah, itu juga kita mempertaruhkan yang tadi, kualitas sama repress jurnal kita. Jadi kalau ada saran, ya kembalikan sampai sesuai dengan template, gitu. Nah, tapi kembali lagi, di kebijakan jurnal Ibu itu bagaimana, gitu, kan. Apakah tidak ada pengecekan template di awal, gitu. Nah, tapi biasa sih umumnya sih di awal pengecekannya. Seperti tadi kata Pak Denny, kita similasi juga, kita cek, jangan sampai nanti udah publish, disubmit lagi, gitu. Nah, itu bahaya nanti, gitu. Nah, oke, kita pengecek. Mungkin itu, ya, Ibu Maria. Jadi kurang lebih sama dengan Pak Denny. Kalau nggak sesuai, nggak sesuai dengan aturan jurnal kita, ya kita kembalikan. Kan, jika parah sekali, kan reject itu memang dalam artian paling ekstrim reject, gitu, nih. Jika parah sekali kalau reject. Kalau misalkan, kalau saya fokusnya sesuai, kemudian hanya template, ya nggak sesuai, ya kita kembalikan. Sampai dengan sesuai, gitu. Templet sudah nggak sesuai, fokus nggak sesuai, similidinya tinggi, wah ini ngerjain, gitu. Udah auto reject, gitu. Nah, jadi mungkin ada batasannya, nih, Bapak Ibu. Jadi kalau memang hanya template bermasalahannya, tapi fokus, sebagainya, ya perbaiki saja, gitu. Artinya selama dia belum sesuai dengan template, nusah diproses, gitu aja. Jadi simpel, kan. Nah, nanti ketika sudah sesuai dengan template, baru kita lanjutkan. Nggak sesuai, ya kembalikan. Jika bosan sekali, kan kita kan nggak ngedit, kan. Kita cuma ngecek aja. Nah, sekarang peranyaannya kenapa diedit, Bu, gitu, kan. Nah, kan tinggal kita cek, oh ini masih nggak sesuai, kita kembalikan. Nah, mungkin itu dari saya, Bu Maria. Jadi mungkin perlu dipahami pengertian reject secara ini, nih. Kalau parah sekali, ya kita reject. Merti memang kalau misalkan template saja, ya mungkin kita minta perbaiki, gitu, untuk ini. Nah, mungkin itu, Bu Maria, nih. Jadi melengkapi tadi dari Pak Denny. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yunus, ya Pak Denny. Jadi, Ibu Vipi, di sini kita perlu, ya, kita perlu lihat, ya, seberapa parahkah ini, ya. Tapi kalau parah, dan sesuaikan dengan kebijakan, ya, kebijakan dari jurnal yang Ibu kelola di sini. Dan harus konsisten, ya, konsisten dalam artian, ya, kalau misalnya ada kasus yang serupa dan itu di reject, maka kasus yang serupa juga, ya, konsisten juga reject, ya, seperti itu. Tapi perlu dipahami betul-betul yang reject ini, kita memutuskan mereject atau tidak, ini apa kriterianya. Nah, itu yang perlu diperhatikan lagi, seperti itu, ya. Karena ini bebannya nanti dari keputusan yang diambil itu adalah ya pengelola jurnalnya, ya, manajemen jurnalnya nanti, ya. Jadi, tolong diperhatikan, seperti itu, ya. Ini Pak Gali, raise hand, apa mau menambahkan ini, Pak? Pak Gali? Oke, baik, ya, ini tidak ada respon, ya. Oke, Ibu Vivi, bagaimana, Ibu? Apakah jawabannya sudah cukup, Ibu? Karena ini menjadi pertanyaan terakhir, ya, pertanyaan terakhir dari untuk, ya, untuk workshop literasi jurnal kita pada hari ini. Oke, kalau tidak ada, ya, pertanyaan Ibu Vivi tadi itu menjadi pertanyaan terakhir, ya, pertanyaan terakhir untuk kegiatan workshop jurnal, literasi jurnal kita pada hari ini, ya, sebelum kita akan lanjut pada sesi selanjutnya, yaitu, ya, penutup, ya, Bapak, Ibu sekalian, izinkan saya sedikit mengutip kesimpulan, ya, bukan kesimpulan, sesuatu yang bisa kita tarik di sini dari diskusi kita tadi, ya. Jurnal founding or sponsorship di sini itu menekankan pada penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka yang sudah membantu kita, ya, untuk memujudkan mimpi kita, ya, untuk membuat jurnal yang sehat, ya, seperti itu. Kemudian manajemen metadata yang sudah kita bahas tadi, penting untuk proses, ya, proses yang bisa saya kutip itu untuk harvesting data, ya, baik dari pengindeks dan digital identifier di sini, ya. Ini membuat manajemen metadata itu menjadi begitu sangat penting untuk kita perhatikan. Error di metadata, maka error juga pada proses identifikasi artikel, ya, karena, dan ini juga ada hubungan dengan sitasi tadi, karena kita bisa berkelahi gara-gara ini, ya, jadi tolong dipastikan betul-betul, ya. Jadi, seperti itu, ya, sedikit kesimpulan untuk workshop kita pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita, ya, Pak Bapak Muhammad Yunus dan Pak Deni, terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Pak Eko, ya, Pak Gali, ya, Pak Rizky juga tadi, dan kepada terutama, ya, kepada RJI Pusat, ya, kepada Bapak, ya, oke, kepada Ketua Umum RJI kita. Terima kasih juga sudah hadir tadi dan membuka acara kita, ya. Bapak-Ibu sekalian mohon jangan lupa, ya, untuk mengisi, ya, presensinya, karena ini penting sekali nanti untuk sertifikat. Dan sertifikat nanti, ya, Bapak-Ibu nanti akan dikirim langsung melalui email Bapak-Ibu masing-masing, dan email nanti akan dikirimkan pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2022, ya. Itu Bapak dan Ibu, ya. Oke, sedikit pantun dari Banjar, ya, untuk menutup, ya, perjumpaan kita pada hari ini, ya. Bajalan-jalan tujuh ke Birayang, singgah satu mat di warung aluh, bebuhan pian tetap ulung ganang, walaupun kita berpisah jauh, ya, itu sedikit pantun. Satu lagi, ya. Maungjun sapa kahap pulang, umpannya umpan tabuan, umpama kita badapat pulang, jangan kadang ingat di sapa ulung, ya. Jadi kalau nanti kita bertemu kembali Bapak-Ibu, jangan lupa untuk di sapa, ya, untuk di sapa kita semua di sini, ya. Terima kasih banyak Bapak-Ibu sekalian, ya. Rekaman untuk kegiatan hari ini itu bisa Bapak-Ibu temukan di YouTube, ya, Relawan Jurnal Indonesia, bisa dilihat di sana, ya. Mungkin sebelum menutup lagi nanti ada tambahan mungkin, Pak Eko, yang perlu disampaikan? Tidak ada, Ibu Maria. Terima kasih kepada peserta dan narasumber dan panitia yang lainnya, gitu ya. Semoga nanti kita bisa kembali di acara dengan hostnya RJI Kalsel kembali. Sedangkan untuk workshop literasi jurnal masih terus berlanjut. Jadi program dari RJI, kan, setiap wilayah nanti ada kegiatan pengenalan kembali, ya, tentang literasi jurnal. Dan kalau tidak salah, selasa di RJI Gorontalu. Jadi, Bapak dan Ibu semua silakan follow RJI, IG RJI, Relawan Jurnal Indonesia. Dan nanti di sana bisa lihat jadwal-jadwal setiap kegiatan per wilayah. Itu saja, Ibu Maria. Oke, terima kasih ya, Pak Eko. Mungkin ada sedikit dari Pak Deni? Saya rasanya cukup. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Telah bersama kami kurang lebih hampir tiga jam ini ya, Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali, ya. Sampai jumpa kembali pada acara workshop selanjutnya. Salam hangat dari kami, RJI Kalimantan Selatan. Saya Maria Prani Ayu, pamit undur diri. Semangat untuk berbagi dan menggiatkan publikasi. Selamat siang. Terima kasih telah menonton!